Kalian sudah mengerti, sudah tahu, Allah itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang hak dan sebagainya. Kalau sudah tahu, sudah mengerti, maka jangan berbuat yang menyimpang. Jangan bikin yang kontradiktif, jangan berbuat yang paradoks, jangan bikin yang bertentangan. Sudah tahu Allah yang Tuhan, tapi kok bisa terjadi Anda itu? Taja'alu lillahi andadak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulullah al-Karim, Sayyidina Muhammadin wa al-alihi wa sahbihi wa dhuliyatihi wa umatihi ila yawbidin. Amma ba'at, faya ahbab Allah wa ahbab Rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam, usi nafsi wa iyaikum mitaqwa Allahi, faqad fazal buttaqoon. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum, berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa, Al-Quran, Sunnah, Solution. Saat ini kita sudah masuki hari ke-19, pembuka hari ke-19 di bulan Syaban, 1442 hijrah, bertepatan dengan masuk ke malam Jumat. Semoga malam hari ini kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan petunjuk untuk memperbaiki alur kehidupan kita, sehingga bisa lebih baik, lebih mulia dibandingkan waktu-waktu yang Allah berikan di masa-masa lalu. Dan mudah-mudahan semua itu menyampaikan kita pada titian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian Aqsa untuk topik mengaji Al-Quran. Kita bagi spesial untuk bulan ini, ada beberapa pembahasan, ya pekan lalu kita sudah bertanya-jawab dari apa yang teman-teman sampaikan kepada kami. Biasanya ada lewat tiga sisi ya, ada yang langsung saat kita mau live, kemudian teman-teman sampaikan apa yang menjadi topik pembicaraan kita, lalu di-print oleh teman-teman admin, dibacakan, kita bahas. Yang kedua terkadang dari keterbatasan waktu, kami jawab di sela-sela yang bisa kami tampilkan, lalu direkam, dan disampaikan kembali. Atau juga ada yang via email, terkadang saya juga mengambil beberapa kesempatan waktu untuk membaca, kemudian merespon. Dan biasanya kalau ada yang merespon langsung dengan jawaban yang saya berikan, saya berikan di bawahnya tanda pagar, dan saya tuliskan UAH untuk menunjukkan bahwa jawaban itu langsung dari saya, dan saya mengetik, saya baca, saya ketik, dan saya kirimkan kembali. Semoga dengan itu setidaknya bisa memberikan satu gambaran, dan juga melengkapi hal-hal yang tidak bisa, mohon izin dengan keterbatasan yang saya miliki, tidak bisa sepenuhnya dijawab dalam sesi-sesi yang mempertemukan kita secara langsung. Kemudian ada periode kita membahas keutamaan bulan Syamban, khususnya terkait dengan Ramadan. Alhamdulillah telah satu kali kajian kita sampaikan, dan insya Allah di pekan berikutnya kita akan kembali membahas pokok yang paling inti tentang kurikulum Ramadan. Karena pekan depan akan menjadi pekan penutup di bulan Syamban, dalam sesi kajian kita. Jadi pekan depan sudah tanggal 26 Syamban, tinggal hitungan hari kita masukin bulan Ramadan. Kalau masehinya, ya sudah tanggal 8 ya, 8 April kurang lebih, sudah masuk kisaran 4 hari ke depannya, kita akan mendapati bulan Ramadan. Karena itu kita akan persiapan, meromuskan kurikulum-kurikulum apa yang disampaikan, dan diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk kita siapkan menjelang bulan Ramadan, sehingga ada optimalisasi amal saat kita masuk kepada bulan Ramadan. Karena itu, pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengisi topik kita dengan mengaji Al-Quran, kajian rutin kita. Mudah-mudahan dengan itu memberikan satu petunjuk kebaikan pada kita dengan izn Allah SWT yang mengilingi aktivitas-aktivitas harian kita. Sebelum ini kita berdoa pada Allah SWT, seperti biasa, semoga Allah memberikan kekuatan pada saudara-saudari kita, yang sampai dengan detik ini menjadi hamba Allah namun belum beriman kepada Allah SWT. Semoga tergerak jiwanya, dikuatkan hatinya, untuk mau kemudian membimbing lisannya bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah SWT. Semoga para pelaku maksiat mendapatkan petunjuk Allah SWT, dan ia berkenan dengan lapang hati, mengambil petunjuk itu untuk bertobat, memperbaiki jalan hidupnya, sehingga bisa melakukan aktivitas lebih baik dibandingkan hari-hari kelam yang pernah dilalui. Pun demikian dengan kita, semoga kita diikutkan kepada orang-orang yang terbaik, diantara hamba-hamba Allah yang pernah beraktivitas di bumi, dan dengan itu semoga kehidupan kita menjadi lebih baik, hayatan tayibah, dan wafat kita pun ditutup dengan keadaan yang baik, khusus khatimah, dan mudah-mudahan dengan itu semua, rahmat Allah dicurahkan kepada kita semua. Di antara rahmat yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah terdapat gambaran luas di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan pancaran-pancaran kemuliaan, kebaikan, yang berwujud rahmat, yang berwujud berkah, dan semuanya, teman-teman sekalian, terframekan, terbingkai dalam satu diksi yang disebut langsung oleh Al-Quran dengan nama Hudan. Karena itu ketika Al-Quran diturunkan di bulan yang sangat mulia, karena kemuliaan Al-Quran, Allah tidak berkenan menurunkan kecuali di waktu yang sangat mulia, di harinya mulia, di malamnya mulia, Rasul yang menerima yang paling mulia, malaikat yang ditugaskan juga menjadi mulia, semua mulia dengan keberkahan Al-Quran. Yang ditugaskan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik status ketika membawahi Al-Quran, naik status menjadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat, Ruhul Amin. Kemudian yang menerima Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad SAW, maka ketika mendapati Al-Quran, beliau Masya Allah, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursyadid, pemimpin para Nabi, pemimpin para Rasul Khatimul Anbiya, para penutup yang paling istimewa. Kemudian waktunya, malam Jumat, teman-teman sekalian, di hari Jumat, Jumat harinya mulia, Jumat harinya mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu para hari. Kemudian malamnya, Al-Qadar, bahkan diberikan satu keistimewaan spesifik dengan turunnya Surah Al-Qadar. Orang yang bertepatan ibadah, dengan malam tersebut, maka diberikan oleh Allah SWT, pahala lebih daripada seribu bulan. Ya wa ma'adraka ma'laylatul Qadar, laylatul Qadri khairun min al-fishar, lebih daripada seribu bulan. Masya Allah. Kemudian tempat turunnya Al-Quran, di Mekah, menjadi diberkahi, Mekah Muqarramah, termulia. Kemudian, Yatrib, ketika Nabi Hijrah, Yatrib, Yatrib berubah dengan cahaya keberkahan Al-Quran, jadi Al-Madinah, Al-Madinah, Al-Murawwar, semua. Dan semua itu, keistimewaan krisis pesan tadi, lebih menunjukkan keagungan Al-Quran, yang membawa pesan-pesan yang sangat luar biasa, yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran, dengan bahasa yang sangat singkat, padat, namun memiliki makna yang sangat dalam, yaitu Hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 185. Di bulan Ramadan, dipilih Ramadan, ketika turun Al-Quran, maka Ramadan jadi mulia. Jadi, bulan Ramadan yang kalian puasa itu, diturunkanlah Al-Quran, yang dengan turunnya Al-Quran ini, tujuan utamanya, kata Allah, Hudan Linnas. Ya, Quran seluruh firman Allah, kemudian diberikan oleh Allah SWT pada Rasulnya, untuk disampaikan pada umatnya, berisi padoman kehidupan, petunjuk-petunjuk kehidupan. Nah, apa pentingnya kemudian kita mengaji Hudan ini? Apa pentingnya kita belajar tentang petunjuk-petunjuk kehidupan ini, teman-teman sekalian? Nah, di antara sekian banyak manfaat-manfaat, yang terkristalisasikan, pada fungsinya memberikan kemudahan dalam hidup kita. Jadi, nggak mungkin kita bisa, mengerjakan sesuatu dengan mudah, kalau nggak ada petunjuk. Ya, Anda kalau nggak ada petunjuk yang menggunakan handphone, mustahil bisa menggunakan handphone dengan baik. demikian alat-alat elektronik yang lain. Anda ingin menuju ke satu tempat, kalau nggak ada petunjuk yang bisa tersesat. Anda ingin melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan, bahkan dalam pekerjaan. Anda di kantor ada petunjuknya, ada aturannya, ada tertibnya. Sebagai warga negara ada petunjuknya, ada tertibnya, dan sebagainya. Nah, kalau dalam urusan dunia saja, sebagai manusia, ya, berinteraksi dalam kehidupan, kita punya petunjuk, maka sebagai hamba Allah, ya, dengan tingkat yang lebih tinggi lagi, pasti Allah nggak akan membiarkan kita hidup tanpa petunjuk. Yang dengan petunjuk itu, Allah berikan perkenanan di kemudahan. Jadi, hudan itu kalau didapatkan, apa yang kita dapatkan dari situ, feedback-nya adalah, pertama kali Allah katakan, فَلَخُوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Maka kehidupan yang dijalani dengan petunjuk-petunjuk itu, akan diliputkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama ketentraman. لَخُوْفُ Tidak ada kegelisahan. Jadi, ketenangan itu penting, teman-teman sekalian. Orang yang tenang, itu cenderung melahirkan banyak hal kebaikan. Fikiran yang tenang, banyak ide-ide yang keluar. Pekerjaan yang tenang, melahirkan hasil yang sangat luar biasa. Ketenangan itu sangat penting. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Dan mereka pun selalu senang. Tenang dan senang. Jadi, mengerjakan sesuatu dengan gembira, dengan nyaman, dan itu melahirkan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu baru pembuka. Belum nanti keberkahan-keberkahan lain, kemuliaan-kemuliaan lain, kebaikan-kebaikan lain, yang dikumpulkan dalam satu sabda Rasulullah SAW, dihimpun kemudian oleh al-imam al-Bukhari, dalam salah kitabnya. Beliau punya kitab sahih, sahih al-Bukhari, yang pernah kita banyak oraikan itu. Nanti beliau khususkan namanya, kitab Fadu'ilul-Quran. Menghimpun tentang keutamaan-keutamaan al-Quran. Tentang keutamaan-keutamaan al-Quran. Di nomor hadis 5027, dari urutan kitab ini, dari awal sampai dengan ke kitab Fadu'ilul-Quran ini, hadisnya dari Abu Abdul Rahman al-Sulami. Jadi al-imam al-Bukhari, itu nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, karena masanya berbeda. Tapi dalam ilmu hadis nanti, ada transmisi, riwayat. Jadi diurut sampai ketemu ke Nabi. Dan ini hanya dalam Islam. Ya untuk menunjukkan otentisitas, kebenaran gitu kan. Keilmuan dalam Islam itu sangat dihormati. Apalagi bila menjadi referensi dalam keagamaan. Tidak boleh sembarangan. Jadi mesti ada urutan. Sanad namanya. Jadi apakah benar dipastikan bersumber dari Nabi? Kemudian bagaimana kita memastikan kebenarannya orangnya siapa? Kalaupun bermasalah, sekecil apapun itu bisa mendapatkan penurunan status, bahkan penolakan. Di al-imam al-Bukhari, masanya berbeda dengan Rasulullah SAW, tapi diurut sampai kemudian tersambung informasinya ke Nabi. Al-imam al-Bukhari menerima dari Hajjad bin Minhal. Hajjad bin Minhal menerima dari Shu'bah. Shu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Sayyidina Uthman bin Affan radiallahu ta'ala anhu. Uthman bin Affan radiallahu ta'ala anhu menerima dari Rasulullah SAW. Nah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang terbaik diantara Anda. Ini dibuka dengan kalimatnya menggunakan kata khair. Kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat kebaikan. Lalu disusulkan oleh Nabi SAW dengan penjelasan yang sangat indah. Khairukum, jika ada orang baik, maka yang terbaik diantara yang baik itu. Yang termulia, yang paling istimewa diantara kalian kata Nabi. Man ta'allam al-Qur'ana. Siapapun yang mau belajar al-Qur'an. Ya, man disini, ini isi mausul, konjungsi, tapi menunjuk kepada personal tanpa batas. Jadi setiap personal kita, baik lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tanpa batasan. Kalau pribadi dia, pribadi dia secara personal, jadi ini ajakan oleh Nabi SAW, diberikan kepada tawaran secara personal kepada siapapun. Terlebih kepada insan beriman, yang yakin dengan Allah SWT, yang kemudian bersyahadat dengan lisannya, dimantapkan pada jiwanya. Kata Nabi, siapapun mereka, tanpa kecuali, ajakan personal Nabi. Bayangkan, kalau Anda mendapatkan undangan secara personal, bukan keharusnya bahagia. Ada undangan sifatnya umum nih. Besok siapapun yang ada kesempatan, waktu luangnya, silahkan misalnya saya undang di masjid, misalnya kan, Masjid Al-Ihsan, misalkan silahkan kami undang, atau di kantor akhir institut, di kantor kami, misalnya umum gitu kan. Baik, tapi ketika saya katakan, diundang secara personal, Anda, di WA khusus, di telepon khusus, disampaikan khusus, bukankah perasaannya akan sangat berbeda? Ya kan? Kegembiraannya tak terlogiskan. Ini yang mengajak, mengundang, menyampaikan Rasulullah secara personal kepada Anda, kepada saya, kepada kita. Ya itu secara personal yang dikatakan. Eh, kalau Anda pengen jadi orang baik, pengen jadi orang mulia, kata Nabi, maka diantara kuncinya adalah ta'allaba l'Qur'ana wa'allaba. Engkau belajar dengan sungguh-sungguh, karena ta' itu menunjukkan kesungguhan. Dan di ilmu saraf itu salah satunya, kalau wazan menggunakan ta' diantara hikmahnya, diantara maknanya, menunjukkan pada proses kesungguhan. Ya, kalau di ujungnya sebelum akhir, itu ada tashdid, maka menunjukkan pekerjaan. Di maksud itu tidak mudah. Kadang ada tantangannya, kadang ada likunya, kadang menguji kesabaran kita, kadang meningkatkan kekuatan kita. Ya, sama kayak kita belajar agama dengan kata tafakuh. Tafakuh ya tafakuh. Quran surah ke-9 misalnya. At-Tawbah ayat 122. وَمَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْ لَنَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَاِفَهِ لِيَتْتَفَقَّهُ Tafakuh. Ya kan? Nah ini, Quran pun demikian. Itu menggunakan, tak di depannya. Kemudian sebelum akhirnya ada tashdid. Ta'allama. Ta'allama. Ta' di depan. Dari kata, alima ya'lamu, alima yu'allimu, ta'allama ya'ta'allamu. Ya kan? من ta'allama al-Quran. Yaitu orang-orang yang mau serius, sungguh-sungguh, belajar al-Quran. Ya kan? Walaupun dalam proses belajar itu, mungkin ada likunya. Baru belajar baca, baru a'udhu, sudah dibetulkan. Dhu. Dhu. Nah itu sabar. Sabar. Nanti sabar dalam bermutala'ah, mengkaji maknanya. Ya sabar dalam mengikuti kajiannya. Sabar dalam meringkah. Sabar dalam mengamalkan. Nanti dari buah kesabaran itu, ada sesuatu keindahan. Ya bukankah ketika seorang ibu misalnya tengah mengandung, bagaimana kan proses sulitnya dijalani? Ya kan? Sabar. Ya dengan segala keadaan, dengan letih, dengan macam-macam. Tapi ketika lahir, bukankah hilang gitu semua? Begitu melihat bayinya itu, Masya Allah gitu. Seakan-akan itu sembilan bulan itu hilang seketika. Keindahannya tak terlukiskan. Demikianlah. Ya bagaimana Allah tampilkan kepada kita gambaran-gambaran singkat dalam kehidupan, dan ketika didapatkan, indah. Sama dengan Anda bekerja kan? Capek, lelah, begini. Tapi kalau dapat gaji kan lupa semua capek ya. Ya kan? Begitu dapat gajinya, semua capek ya lupa. Ya itulah kehidupan. Ya. Kalau nggak mau capek ya meninggal. Selesai. Setelah itu dapatkan bagian dari pekerjaan kita, dan di akhirat sudah nggak ada ibadah lagi, nggak ada pekerjaan lagi, cuma balasan semuanya. Balasan, balasan, balasan. Karena itu mumpung ada kesempatan, nggak apa-apa. Capek sedikit. Kamu akan lewati etapa-etapa kehidupan yang penuh dengan liku dan ujian. Tapi di situ ada keindahan. Ya sama. Belajar Al-Quran, ya butuh kita fokus, butuh kesabaran, dan sebagainya. Kemudian setelah kita berhasil, mendapati maknanya, paham, wa'ala mah kita ajarkan itu. Ya baik yang misalnya belajar bacaannya, belajar hukumnya, paham, amalkan. Nah saat ada pengamalan, itu ada keindahan terasa kan? Ya. Yang mengkaji maknanya amalkan, ya belajar ayat bisnis, praktikan di bisnis, belajar ayat ilmu, praktikan di ilmu, demikian seterusnya. Ya kemudian menghapal juga penuh dengan kesabaran. Begitu Anda dapatkan 30 juznya, Allahuakbarah, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan tak terlukiskan. Seakan-akan kita mendapatkan satu benaman dalam jiwa kita yang diliputi oleh semua nilai-nilai kebaikan. Nah itu tak terasakan indahnya. Nah itu itulah teman-teman sekalian. Dan puncaknya adalah, kata Nabi, ketika kita sudah melekat nilai-nilai Quran dalam jiwa kita, sudah mendekat kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membimbing kita pada seluruh nilai-nilai kebaikan. Itu poinnya. Jadi ini selalu saya berikan parameter ya, kalau kita ngaji dengan para ahli Al-Quran, dalam konteks misalnya, yang penghafalkah, pembacakah, atau belajar tafsirkah, selalu garis ini ditekankan. Karena fungsi pertama Al-Quran pada kehidupan kita, di luar konteks memberikan bimbingan-bimbingan tadi, itu merubah perilaku kita menjadi baik. Jadi diarahkannya bimbingan kepada yang baik. Karena itu pernah saya sampaikan, di antara mu'adzat yang terbesar, yang Allah tunjukkan kepada kita semua, dan tanpa batas waktu, ketika Al-Quran diturunkan, adalah merubah keadaan masyarakat, yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Sehingga disebut dengan jahiliah. Jadi mereka itu sudah, semua nilai-nilai keburukan sudah hatam lah. Tindakan kriminalitas hatam, hal-hal yang buruk hatam, fahsyah dan mongkar hatam, bahkan tak terlukiskan. Anda bisa bayangkan, Allah tidak menurunkan, misalnya tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW, untuk merubah tatanan sosial kehidupan masyarakat pada saat itu, kemudian tidak menurunkan mu'adzatnya Nabi Isa AS, atau juga Nabi-Nabi yang lainnya. Allah turunkan Al-Quran. Dan dengan turunnya Al-Quran, Mereka bisa merubah keadaan dirinya dengan izn Allah SWT, bertransformasi dari jahiliah, menjadi khaira ummah. Khairnya muncul. Ya, ingat kata Nabi tadi. Khairukum. Jadi langsung nanti ada pengakuan dari Allah SWT atas perubahan mereka, dengan turunnya Quran Surah ketiga, Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna alil mungkar. Ya kuntum khaira ummah. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Bayangkan yang tadinya jahiliah. Oke, saya sering katakan, di antara hikmah Allah tidak menurunkan Al-Quran di Romawi yang sudah maju luar biasa pada saat itu, super power, atau di Persia, dalam konteks negara yang sangat luar biasa, dua-duanya, satu punya imperium, dua kekaisaran, dan sebagainya. Al-Quran tidak turun di situ. Kalau diturunkan di situ, salah satu hikmahnya orang akan berkata, pantas turun di Romawi, sudah maju kok, pantas turun di Persia. Tapi ketika turun di titik nadir, perpengahan, tengah-tengah dunia yang sangat terbelakang pada saat itu, dengan segala tingkat keburukannya, bisa merubah mereka. Dan yang paling dahsyat, bukan hanya perlu bantu pribadi, memberikan cahaya pada tata kehidupan dunia. Dan memberikan jalan-jalan kebaikan, sampai membuka tabir-tabir kegelapan di Eropa, sampai ke Asia, sampai ke Afrika, sampai menjangkau surat lapisan dunia. Sampai dengan kini. Nah jadi, saya ingin katakan, orang ngaji Al-Quran, pasti muaranya kebaikan. Pasti jadi orang baik. Itu yang pertama. Jadi kalau ada misalnya, mohon maaf, menghafal Al-Quran, tapi perilakunya nggak baik, pasti ada yang salah dengan cara menghafalnya. Ada yang sudah rajin ngaji, itu pasti akan berubah. Sebab ketika dia bersentuhan dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, menghadirkan karamullah, itu dilisan dia, ditancapkan pada jiwanya. Jadi kalau yang masuk yang baik-baik pada dirinya, pasti akan ada pancaran-pancaran kebaikan, di hatinya, dipancarkan pada seluruh elemen tubuhnya. Dia ada pancaran, teman-teman sekalian. Itu dahsyatnya Al-Quran. Jadi kalau orang sudah bisa hataman, rajin ngaji, tapi masih lisannya kotor misalnya, dia pikirannya tidak baik, dia pikirannya kotor, tangannya kotor, kakinya kotor, dan sebagainya, itu ada yang salah dengan ngajinya. Ada yang keliru. Ada yang tidak tepat. Apalagi jika melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan langsung dengan Al-Quran. Kontraproduktif. Dan itu sangat fatal. Seperti yang terjadi misalnya, kasus-kasus belakangan ini. Ada orang meneror, ada orang menggunakan, entahlah perangkatnya, apakah itu bom, atau menggunakan senjata, atau macam-macam. Kemudian membawa, di situ misalnya, dikait-kaitkan. Dikait-kaitkan dengan nilai-nilai agama. Apalagi misalnya, kalau dikaitkan dengan agama Islam, yang sumbernya langsung dari Al-Quran. Maka itu mustahil. Mustahil. Tidak ada kaitan, sama sekali mutlak, antara tindakan-tindakan ekstrim, yang tidak dibenarkan oleh syariat, kemudian dikaitkan dengan ajaran-ajaran syariat. Itu mustahil. Di Al-Quran ini beginilah. Jangankan nembak orang. Jangankan membuat bom rakitan, mau bom panci, bom kulkas, bom open, bom macam-macam. Itu berkata dusta aja. Itu sedikit kecam. Wailu lilmukad divin. Celaka bagi pendusta. Itu menyecelah saja. Sedikit kecam. Dilarang. Ya yuha'alladina amanu. Hei orang yang punya iman. Kalau merasa punya iman. Jangan saling mencelah, kata Allah. Kurang surah 49 itu, di ayat yang ke-11. Ya, gosip aja. Ya, gosip. Itu udah gak boleh. Layal teba'adukum ba'wa. Jangan gosip. Jadi anda bisa bayangkan, bicarakan keburukan orang aja. Udah ada rambunya, gak boleh. Apalagi nembak orang. Apalagi bom orang dalam konteks hal yang tidak dibenarkan dalam kehidupan. Ya, bukan konteks pembelaan diri dalam suasana militer, saat di infansi atau apa. Kemudian ada syariat jihad untuk membela diri, membela keadaan, ya, membela izah, membela bangsa, membela negara, dengan niat ibadah kepada Allah. Di luar itu konteksnya, benar-benar sesuatu yang sangat terlarang. Ya, apalagi teman-teman sekalian, turunnya Al-Quran, kemudian satu ayat yang spesifik, yang langsung memberikan sesuatu yang sangat dahsyat. Di An-Nisa itu kan, kalau kita baca, sampai ayat 92, 93-nya, itu gak mustahil. Ada orang beriman yang nekat, kemudian melakukan tindakan-tindakan, yang mungkin marak dikait-kaitkan sekarang. وَمَيَّقْتُ الْمُؤْمِنَمُّ تَعَمِّدًا Orang yang sengaja, melakukan pembunuhan, merencana, apalagi korbannya nanti, ada orang beriman di situ, hati-hati. Ya, فَجَزَأُهُ جَهَنَّمُ Maka balasannya, dia bisa langsung dibalas oleh Allah, dengan raka jahannam. Kalau gak taubat dia selama hidupnya, kemudian wafat dalam keadaan demikian, Allah murka kepadanya, وَلَعَنَهُ مَلَعْنَتْنَهُ وَعَدَّلَهُ عَبَىٰ بَنَعْوِيمًا Hati-hati. Dan, memberikan kepadanya janji, berlipat siksa di nerakanya. Hati-hati teman-teman sekalian. Sekali lagi, وَمَيَّقْتُ الْمُؤْمِنَمُّ تَعَمِّدًا Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi ada korban orang beriman di dalamnya. فَجَزَأُهُ جَهَنَّمُ Maka tempatkan neraka jahannam. خَلِدًا فِيهَ Dua kekal di dalamnya. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلِهَ اللَّهُ مُرْكَىٰ كَادَانِي وَلَعَنَهُ دِلَعْنَتْكِ عَلَىٰهُ وَعَدَّلَهُ عَذَبًا عَذَبًا عَظِيمًا Dan dijanjikan siksa yang berlipat. Lima hal. Apa ada kiranya insan beriman yang berakal, yang bercita-cita mendapatkan hukuman-hukuman semacam ini? Ini mustahil. Karena itu saya katakan, penting bagi kita mengaji dengan benar, meluaskan wawasan dengan benar, kemudian mengacu pada keterangan-keterangan dengan benar. Jadi ketika kita mendapati ada orang-orang tertentu, misalnya mengajak dengan ajakan-ajakan tertentu, yang menyalahi sun syariah, itu bisa langsung kita tolak. Kita jauhkan. Makanya jangan sembarangan, teman-teman, mengikuti sesuatu yang tidak tepat, apalagi tanpa dasar pengetahuan. Sama persis misalnya ada orang-orang yang nitip nggak jelas, itu jangan sampai kita menerima apa adanya. Di Koran surah ke-17 ayat ke-36, Jangan sampai kau ikuti sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Sekarang bisa banyak terjadi. Saya 11 tahun lalu, 2010, saya bertugas jadi tenaga musliman haji, melayani para duyufur Rahman, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala, itu ketemu dengan salah satu sahabat cerita di sana. Allahu Akbar, dia pulang dari Indonesia, kemudian ke Saudi Arabia pada saat itu, di bandara ada yang ditipin. Ya titipin, nanti ini ada kawan saya yang ambil di sana. Begitu kemudian dia turun dari pesawat, kemudian di bandara, dia ngambil barang, kena ekstra, ternyata dihentikan petugas. Kadar Allah ketika dibuka narkoba, teman-teman sekalian. Anda bayangkan, ditangkap dia, kemudian dia katakan, ini bukan saya. Mereka nggak mau tahu. Tapi Alhamdulillah, teman ini Allah berikan satu petunjuk, kemudian terbersih padanya, dia diberikan nomor kontak orang yang di situ. Dia jelaskan kepada polisi pada saat itu di sana, ini cerita langsung yang disampaikan kepada saya. Itu saya langsung katakan kepada mereka, ini buktinya. Ada telpon orang ini akan mengambil. Saya nggak ada kaitan sama sekali. Karena itu mereka mau menguji di telpon orang itu. Ini barang titipan anda dari si Fulan, di tempat A ini sudah sampai, tolong diambil. Janjian begitu dia datang, langsung ditangkap, dan orang ini Alhamdulillah dibebaskan. Ya sahabat kita dibebaskan, ada demikian. Karena itu hati-hati, kalau ada orang-orang ajakan misalnya, atau misalnya mohon maaf, nyampaikan doktrin tertentu, dan sebagian pertentangan dengan isi Al-Quran, langsung tolak. Atau nitip-nitip sesuatu yang anda tidak tahu misalnya. Hati-hati juga. Ya nitip tolong sampai ikan ke tempat A, sampai ikan ke tempat B, dan anda nggak tahu isinya. Tanyakan isinya apa. Walaupun kawan anda, ini isinya apa? Jelas atau nggak? Bikin perjanjiannya. Kemudian foto barangnya dan sebagainya. Sehingga bila ada kejadian-kejadian tertentu, yang kiranya bisa menimpa kita, yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Hal-hal yang buruk dalam kehidupan, itu ada hal-hal yang bisa menguatkan untuk membela diri di kemudian hari. Karena itu sekali lagi, penting kita belajar dengan benar, meningkatkan wawasan kita pada Al-Quran, yang dengan itu merubah diri kita menjadi lebih baik. Ingat, Muslim akan jadi lebih baik. Dan sekali lagi, jangan kait-kaitkan ya, ini nggak ada konteks kaitan dengan agama. Hal-hal yang terjadi kekinian, teror di beberapa tempat, baik di Indonesia ataupun di luar misalnya, kita berlindung kepada Allah, dari hal-hal demikian, tolak semuanya itu, kita mengecam tindakan-tindakan demikian, pun jangan pernah mengaitkan dengan ajaran agama. Nanti satu masa saya bahas khusus lah. Kalau ada pemahaman, jangan dikaitkan dengan agama juga, karena agama terbebas dari semua itu. Pemahaman kembali pada masing-masing. Cuma pemahaman kita supaya benar, kita mengajar dengan cara yang baik. Karena itu teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita, dengan merujuk pada keterangan-terangan ulema, dan dari sini mudah-mudahan terdapatkan petunjuk-petunjuk kebaikan. Sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu, waktu di WIB, waktu Indonesia bagian Bekasi, di Barat Indonesia, sudah mendekat kepada waktu Isya, dan dalam kisaran waktu bilangan detik, akan dikemandangkan Adhan. Karena itu, kita dengarkan Adhan terlebih dahulu, menjawab Adhan, kemudian jeda sejenak ta'alim kita, untuk menunaikan salat Isya berjawah, mohon izin, kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjawah. Bismillahirrahmanirrahim, kita masih dalam pembahasan rangkaian surah Al-Baqarah, di ayat ke-21 sampai dengan ke-22, di pertemuan yang lalu, kita telah sampaikan pada pembuka, sebagian dari ayat ke-22, dan korelasinya dengan ayat ke-21, kini kita akan lanjutkan pada bagian penutupnya, karena itu mohon izin kita bacakan kembali, dari ayat ke-21 sampai dengan ke-22. Hai seluruh manusia tanpa kecuali, baik dekat, ataupun merasa sedang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditegaskan kepadamu, saya ingatkan kepadamu, ini saya terjemahkan sesuai dengan pelajaran yang telah kita bahas, berdasarkan pemaknaan, huruf-huruf per hurufnya dalam Al-Quran, dalam kajian-kajian dan gramatikalnya, seperti Ya Harpun Nida saya sudah jelaskan, Ayyuha saya jelaskan, terulang beberapa kali di Al-Quran, dan bagaimana penekanannya, karena itu tanpa memanjangkan waktu, saya akan langsung kepada intinya, bagi anda yang ingin belajar tentang makna ini, silahkan cek pada rekaman kami sebelumnya. Ya Ayyuhannan, suhai seluruh manusia tanpa kecuali, baik yang merasa dekat dengan Allah, ataupun dalam keadaan terjauh, dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena perilaku-perilaku buruknya. Ya Ayyuha, ditegaskan kepadamu, saya ingatkan kata Allah pada semua manusia, yang berinteraksi dalam kehidupannya. Ya Abunur Rabbakum, sembahna Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan setiap aktivitasmu, sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah merawatmu, yang telah memberikan segala kecukupanmu, ya Alladhi khalaqakum, bahkan ia yang telah menciptakanmu, ya Alladhi khalaqakum, waladhinamil qablikum, dan telah mencipta orang-orang sebelumnya kalian, ya La'allakum tattaqun, dan tujuan penciptaan itu, adalah supaya kalian, bisa meningkatkan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga dengan taqwa itu, kalian menjadi manusia yang mulia. Ingat pernah saya sampaikan, ketika kita menaksirkan, dan menjelaskan Quran surah ke 49, di ayat ke 13 itu, bagaimana Allah memberikan kesan, bahwa setiap penyebaran manusia, ketika berinteraksi, puncak kemuliaannya, terletak kepada taqwanya, bukan pada status sosialnya. Ingat itu ya, mulia dihadapan Allah, bukan ketika Anda punya banyak harta, bukan ketika tinggi kedudukan, bukan ketika luas pengetahuan, tapi ketika dalam taqwa Anda, dalam taqwa Anda dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhannasu, inna khalakunakum min zakari wa untha, waj'alnakum syu'uban wa qabail, lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atkakum. Ya, kata Allah, hai semua manusia, kami ciptakan kalian adalah lelaki, ada perempuan, kemudian kalian menyebar. Ya, berbeda tempat tinggal, berbeda muqim kalian, bahkan ada beda negara, ya, bahkan beda benua, bahkan beda suku, supaya kalian saling berinteraksi, saling mengenal, saling memberikan manfaat, tapi ingat, kata Allah, yang paling mulia dalam pandanganku, adalah orang yang paling taqwa diantara kalian, yang dalam taqwanya. Jadi, jangan merasa dulu bangga, kemudian ketika harta bertambah misalnya, atau kedudukan meninggi. Ya, manusia menyanjung, ya, percuma manusia menyanjung, Allah tidak membanggakan. Hati-hati, gitu kan? Tapi ketika Allah menyanjung seorang hamba, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan memuliakannya. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ingat baik-baik, tujuan kita ketika diminta oleh Allah untuk ibadah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan hanya kita, kata Allah, saya ciptakan juga dalam orang-orang sebelum kalian. Ya, bukan hanya kita, orang-orang sebelum kita. Ya, bahkan mereka ada, mereka hidup, mereka beraktifitas, dan ditunjukkan kepada kita. Yang taat begini akhirnya, ya, kemudian yang maksiat begini muaranya. Bahkan sebagian antara mereka diabadikan, dan kisahnya diparadokskan. Contoh yang taat misalnya dari zamannya Nabi Musa, kita ambil contoh ya, yang banyak kisah disampaikan, disepakat di dalam kitab-kitab Samawi, dan Musa dan Harun, sepakat semua. Semua referensi menyangkut Musa dan Harun, semua baik, dimanapun sumbernya. Ya, baik Nabi, ya, Musa Nabi, Musa Rasul, Harun Nabi, gitu kan. Dalam konteks keadaan demikian, mereka mulia, sampai kepada kita. Bahkan banyak orang-orang dinamai Tafa'ul dengan nama keduanya. Ya, dan saatkan bersamaan, disampaikan kepada kita tipikal orang yang maksiat. Waladina mengkablikum orang-orang sebelum kita. Firaun misalnya, Korun. Ya, sezaman itu Firaun dengan Korun. Ini, yang merasa disanyung dengan kedudukan, Firaun merasa disanyung dengan harta, Korun. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada kita, bahwa ini gak ada manfaatnya. Pada akhirnya apa? Dia hanya mendapatkan, bukan hanya lanat dari Allah, tapi cercahan dari manusia. Silahkan cek ketika disebutkan Firaun. Gak ada orang sekarang mau disebut namanya dengan Firaun misalnya. Pasti akan marah, benci, walaupun gak pernah berjumpa misalnya kan. Walaupun dia tanpa sadar, dia punya kedudukan. Dia punya pasukan, dia punya kedudukan, dia punya kelengkapan, dan sebagainya. Tapi tidak cukup itu, meningkatkan rajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah abadikan, karena sikapnya dengan penentangannya ini, dia abadikan negatif di setiap zaman. Dan jasadnya pun diabadikan, sebagai kenangan keburukan dia, untuk memberikan pesan kepada generasi setelahnya. Jangan berlaku seperti ini. Dia punya pasukan, dia punya kedudukan, dia punya macam-macam, tapi dia kemudian bermaksiat dengan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi seperti ini. Ya korun pun demikian. Dia terkenal likuifasi. Bukan hanya hartanya, dirinya sekalian ditelan. Dalam keadaan demikian. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Dalam konteks ini, Allah memberikan pesan kepada kita, kalau taqwa kita tingkatkan, kebaikan kita pupuk, maka kehormatan kita bukan hanya terjaga di dunia, tapi abadi sampai dengan keakhirat. Itu poinnya. Dan ibadah membuat kita lebih taqwa. Lebih baik. Makanya kalau ada orang rajin ibadah, tidak menjadi baik perilakunya, ada yang salah dalam ibadahnya. Silahkan lihat konsepsi ibadah yang kita tunaikan. Contoh misalnya, yang pokokan sholat. Sholat itu sangat pokok. Dan diberikan semua aspek keringanan yang menjangkau seluruh kondisi kita. Makanya silahkan Anda cek. Dalam berdiri, kalaupun tak mampu duduk, tak mampu duduk berbaring. Berbaring misalnya, dalam sulit pun berbaring, bergerak dengan isyarat mata. Tak bisa berkedip untuk mengisyaratkan, ya disolatkan itu kan. Dalam kondisi ini, itu sholat pun ketika diperintahkan, yang paling pokok, tujuan utamanya membentuk keperibadian yang mulia. Buka Quran surah ke-29 misalnya. Al-Ankabut. Di ayat ke-45. Utsnuma uhya ilayika minal kitabu. Aqimis sholat. Apa tujuan sholat? Inna sholatatan ha'anil fahsyai wal munkar. Tujuan utama sholat membentuk karakteristik pribadi yang baik. Orang sholat pasti baik. Dan baik lawannya buruk. Sedangkan sumber keburukan itu jenisnya cuma dua. Kalau bukan fahsyai itu munkar. Fahsyai dan munkar bersumber dari mana? Bersumber dari was-wasetan. Diberikan ke mana? Ke nafsu. Nafsu memerintahkan pada bagian tubuh kita untuk berbuat fahsyai. Ya ataupun munkar. Baik yang bersumber dari shahwat itu disebut dengan fahsyai. Ataupun dari nafsu perut dan akal disebut dengan apa? Munkar. Yang pernah sering kita bahas di sini. Jadi, saya ingin katakan bahwa yang pertama Allah SWT mengingatkan pada seluruh manusia. Seperti kita bahas di pertemuan lalu. Untuk mengembalikan fitrah mereka, keadaan mereka, aktivitas mereka kepada fitrah yang sesungguhnya. Yang sebenarnya, saat mulai mereka tercipta sampai beraktifitas di bumi, yaitu untuk mengesahkan Allah SWT. Untuk menjadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Karena Allah untuk bekal pulang. Ya menuju tempat awadi, kembali kepada Allah. Karena ini tempat beraktifitas saja dunia. Pada akhirnya kembali. Semua akan pulang. Dan bekal yang paling utama untuk itu, dan menjadi tujuan dari kehidupan kita adalah taqwa. La'allakum tat-taqun. Ya dan nanti semua ibadah kaitannya ke situ. Termasuk nanti Ramadan kita akan puasa. Tujuan utamanya sama aja ya. Taqwa juga. Silahkan cek Al-Baqarah ayat 183. Ya ayuhal-lazina amanu kutiba'alikumussiyam, kama kutiba'al-lazina minqablikum, la'allakum tat-taqun. Jelas ya. Haji nanti setelah puasa, ya jeda'idul fitr, persiapan itu nanti. Ya dhu'l-ka'idah persiapan haji. Haji Umrah itu bekal utamanya taqwa juga. Buka Al-Baqarah, Quran Surah kedua nanti ayat 197. Ya jelas. Berbekal kamu saat akan haji, saat akan berangkat. Bekal utama yang harus kamu bawa adalah taqwa. Taqwa utamanya. Ya semua mengerucut pada frame taqwa. Ya karena itu teman-teman sekalian, kembali ke sini, yang penting kita ingat adalah, bahwa Allah menegaskan saya Tuhan, saya mencipta kamu. Saya merawat kamu. Orang itu merawat, memerhatikan, berikan kebutuhan, sifat urbubianya yang sangat sempurna. Bahkan kalau kamu belum sadar, kata Allah dengan semua itu, saya menciptakan kamu. Saya menciptakan kamu. Walau kamu tidak kembali kepada saya, tidak ingat saya, memutuskan hubungan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat di ayat ke-22-nya, sebagai penegasan. Jadi Allah menunjukkan rahmatnya dulu, yang merawat kita, memberikan kebutuhan, memberikan segala kecukupan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menekankan saya yang menciptakan engkau. Nah kalau masih belum sadar juga, maka Allah teruskan di ayat ke-22-nya. Kemarin kita sampai sini. Maka Allah kemudian menyebutkan ni'mat sekitaran kita. Jadi dari mulai diri kita, yang dirawat oleh Allah SWT, belum sadar, Allah tegaskan, aku yang menciptakan kau. Belum kenal juga. Kalau belum kenal juga, belum nampak pada dirimu, bukti penciptaan Allah, jadikan Allah itu menguatkannya begini. Kata Allah, kenapa kamu harus menuhankan aku, menyembah aku? Kata Allah, hei aku yang memberikan segala kecukupanmu. Kamu hidup, kamu mohon maaf sakit disembuhkan, butuh sesuatu diberikan oleh Allah. Belum sadar? Kalau belum terasa juga, lihat dirimu sendiri, kau bisa ada di dunia, kata Allah. Dia yang menciptakan engkau, sehingga dengan itu engkau ada. Jadi kalau engkau belum sadar dengan ni'mat Allah, engkau sehat misalnya, engkau cukup makan, engkau cukup istirahat. Belum sadar dengan semua itu, lihat dirimu, kata Allah. Untur ilah nafsik. Kau tiba-tiba engkau ada, kau bisa bicara, kau bisa beraktifitas. Dari mana tiba-tiba engkau ada, siapa yang merawatmu, menciptakan engkau? Tiba-tiba berproses, ada dan sebagainya, ada rohnya, beraktifitas, berkembang, bisa berfikir, dan sebagainya. Kalau engkau merasa, itu buatan-buatan makhluk, coba cek sekitaranmu. Nggak akan ada yang mungkin menciptakan, yang semisal ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang khalid mencipta hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau belum sadar juga dengan dirimu, nggak bisa lihat pada diri sendiri, lihat sekitaran engkau. Ya. Alladhi ja'ala lakumul arba firasha. Ini yang ada di bumi, semua terlihat. Siapa yang menciptakan segalanya? Kok bisa gitu ada daratan, kok bisa ada lautan? Siapa yang merawat keseimbangannya? Kok tiba-tiba air laut, nggak meluap ke seluruhnya, menelan dunia misalnya, dengan daratan-daratan kena semuanya? Siapa yang bisa membentangkan semua keindahan di alam lautan? Ada ikan-ikan dengan segala ragamnya. Ada fauna yang nampak di daratan dengan segala keindahannya. Siapa yang menciptakan semua itu? Belum sadar juga, lihat ke langit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat. Kamu dibentangkan pada dirimu, nggak sadar tentang Allah. Dibentangkan pada sekitaranmu, belum sadar, lihat ke langit. Siapa yang menjadikan langit sebagai atap, dengan sangat seimbang, nggak ada tiang-tiangnya. Bagaimana awannya diatur dengan sempurna, bagaimana cuaca diatur dengan sempurna, bintang-gemintang terlihat indah di malam hari. Itu kan rembulan, siangnya ada mentari, menyinari keadaan kita, keseimbangan semuanya, semua teratur. Siapa yang merawat ini semua? Ya. Bahkan yang paling dahsyat, bagaimana perpaduan antara langit dengan bumi, membuat kemistri kehidupan kita menjadi indah. Turun air dari langit, ya, menggemburkan tanah-tanaman, ya, tanah-tanahan sehingga menumbuhkan tanaman yang bisa kita konsumsi. Belum sadar juga. Ya kan? Belum sadar juga. Nah, kalau sudah sadar dengan semua itu, semua hanya Allah yang bisa ciptakan. Jadi, Anda diminta untuk berpikir. Ya, ini, ini saya sering katakan, Al-Quran, itu Masya Allah, satu-satunya kitab di muka bumi, yang secara otentik menunjuk pada firman Allah, dibuktikan dari sisi manapun. Nanti kita akan lihat, kita akan lihat tantangan Allah kepada yang masih merahukan Al-Quran. Dan ini dahsyat sekali. Saya sering katakan, bahkan di pertemuan kita yang lalu, hanya Al-Quran, yang menawarkan dengan sendirinya, untuk diuji. Silahkan uji otentisitasnya. Kalau Anda ini merasa buatan manusia, silahkan diuji. Nih, kata Allah. Bahkan diberikan alat ukurnya. Karena karya manusia punya sifat seperti ini. Anda enggak sifat ini di Al-Quran? Silahkan cek. Kalau Anda belajar bahasa Arab, lebih dahsyat lagi. Nanti kalau saat masuk ayat 23, saya akan uraikan. Dari pandangan sastranya, bagaimana, dari gramatikalnya seperti apa, sampai kita masuk kepada konteksnya, sampai ke isinya. Nanti kita akan lihat. Kalau Al-Quran takatakan bahasa Arab, kita lihat bagaimana orang Arab paling fasih. Kemudian mereka menyampaikan kata-katanya. Menata kemudian kalimat-kalimatnya. Apakah kemudian sama kalimat itu dengan kalimat yang sampai di Al-Quran? Kita akan lihat. Apakah boleh dibaca misalnya, langgam-langgam dalam sastra Arab, bisa dibacakan kepada Al-Quran, kita akan lihat. Bagaimana kaedah nahuinya, bagaimana kaedah sorfinya, nahusorab balagwah dan sebagainya, sampai kepada isinya. Kalau Anda belum sepakat di gramatikalnya, cek di isinya. Dan disitulah dahsyatnya Al-Quran menantang kita semua. Untuk menguji kebenarannya, kita mana di muka bumi, yang menawarkan pada seluruh makhluk di bumi, untuk menguji kebenarannya. Sampai Anda bisa menyimpulkan, oh iya ini bukan buatan manusia. Ya kalau bukan buatan manusia, memang ini adalah firman Allah bukan manusia, maka semuanya pasti hak. Semua bersumpah, ya Rabbimu. Jangan pernah ragu. Karena itu ketika Anda sudah menyadari, dan Anda akan menyadari betul, nggak ada yang bisa mencipta matahari. Siapa yang bisa mencipta matahari? Satu aja. Kita beri contoh satu. Di antara sekian banyak makhluk yang telah Allah ciptakan, untuk membuktikan keesaannya. Ingatlah. Makanya Nabi Ibrahim kan belajar di surat Al-Anam itu kan. Begitu melihat mentahari, ini lebih besar, tapi kemudian hilang. Begitu melihat rembulan, ini indah, tapi hilang. Lihat gemintang, ini banyak, tapi hilang. Sampai menyimpulkan dengan kecerdasan. Nalar kita diajak oleh Allah. Diajak, di khitab, didiskusikan dengan nalar kita. Ada diskursus di sini. Dibangun oleh Allah yang gunakan logika kamu. Aku beri akal. Engkau untuk berpikir. Coba fikirkan aja. Siapa yang menciptakan mentahari? Ada nggak makhluk yang bisa cipta? Itu baru satu. Jadi kalau dengan mentahari Anda belum yakin, rembulan belum yakin, gemintang belum yakin, fauna belum yakin, berapa banyak lagi makhluk yang harus Allah ciptakan untuk membuktikan Allah Tuhan yang hak. Sampai dirimu pun dicipta untuk membuktikan keesaan Allah, keberadaan Allah. Dan engkau berani mengatakan, nggak ada Tuhan, engkau siapa, Johnny? Itu penting sekali. Makanya, saya sering katakan, yang paling aneh itu, yang mengaku ateis itu paling aneh. Paling aneh. Karena dia nggak bisa membuktikan keadaan dirinya sendiri. Dan yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang bisa membuktikan keadaannya? Jadi Allah mencipta makhluk-makhluk sekitarannya di antara tujuannya untuk membuktikan bahwa eksistensi Allah sebagai Tuhan yang harus disembah, yang harus kita esakan, dan sebagainya, nampak lewat ciptaan-ciptaannya. Jadi kalau kita sudah sadar dengan semua itu, bahwa hanya Allah sang pencipta. Kalau kita katakan hanya Allah saja, nggak ada yang lainnya, satu saja nggak ada yang lain, maka itu dalam bahasa arah disebut dengan ahad. Ahad. Ahad itu satu-satunya. Nggak ada dua, apalagi seterusnya, nggak ada saingan, pokoknya nggak ada yang serupa dengannya. Makanya itu lengkap di surah Al-Ikhlas itu. Al-Ikhlas dari kata Akhlaso Yuhliso. Dasarnya dari kata Khalasa. Ini akar kata utamanya. Khalasa. Ini tambah Hamzah di depan. Berharakat Fathah. Sehingga ini menjadi sukun. Jadi Akhlaso. Yuhliso. Masdarnya menjadi ikhlas. Kenapa saya ungkap pertama dasar kata infinitifnya dari Khalasa? Khalasa itu sesuatu yang bening, bersih, yang nggak bercampur. Ya. Sifat keadaannya, Khalis. Khalis. Ya. Khalis. Labanan khalisan sa'irhan li syaribin. Ya. Susu yang bening, bersih, yang nggak bercampur. Karena di tubuh binatang ternak itu menarik, teman-teman sekalian. Ya. Jadi ada aliran untuk air susu, tapi dia diapit oleh darah dan kotoran. Ya. Tapi menariknya, ini nggak bercampur dengan darah, dengan kotoran. Yang keluar dari susu aja. Sehingga ketika sapi bisa diperas ya, air susunya keluar, ini yang keluarnya itu susunya. Ya. Padahal di situ ada kotoran, ada darah, bercampur, tapi labanan khalisa, disebut dengan khalisun, bersih, nggak bercampur dengan apapun. Al-ma'ul khalis, air yang jernih, bening, nggak ada campuran apapun yang mengotorinya. Sehingga nampak pemandangannya indah terlihat, apa yang ada di sekitarannya. Itu bening. Gitu kan? Nah, kalau kita ingin mencoba, menepikan sesuatu yang menyampuri kebeningan itu. Ya, misalnya air jernih, bening, tiba-tiba dicampur di satu kotoran misalnya kan? Atau ada pasir, apa, kotor. Nah, kita ingin bersihkan kembali. Angkat kembali, ya, tepikan kembali, tanggalkan ini yang kotoran-kotorannya, sehingga tersisa beningnya saja. Maka dalam bahasa Arab, itu di ilmu saraf nanti bisa tambahkan hamzah di awalnya, untuk makna lil'izalah. Ya, lil'izalah. Untuk menepikan sesuatu, ya, menanggalkan sesuatu. Nanti, tambahkan hamzah berharakat fathah. Upaya untuk menanggalkan sesuatu yang mengotori, sehingga yang hilang-hilang, yang ada-ada mengotori ini, bercampur dihilangkan. Yang dicampurkan di situ, yang menyatu dihilangkan, sehingga tersisa yang halisnya saja, yang beningnya saja. Ya kan? Nah, sifat keadaannya disebut dengan, ikhlas, tinggal ganti harakat fathah jadi hamzah, dengan harakatnya kasrah. Begini. Ya, turunkan ke bawah. Maka turun surah Al-Ikhlas, surah ke-112, ingin menunjukkan tentang sifat-sifat Allah, yang harus, ya, ditanggalkan segala hal yang menyampulinya. Jadi, gak boleh ada yang bercampur, ditanggalkan, tanggalkan, tanggalkan, sehingga dengan menanggalkan itu semua, hanya sifat Allah yang bening, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat, dan layak, kemudian disandangkan kepada Allah SWT. Maka yang tak layak, beningkan, tanggalkan, hilangkan. Ya, karena itu kita katakan, kul huwa Allahu ahad, katakan, ya, katakan, Allah perintah, katakan, ya, huwa Allahu ahad, hanya Allah saja. Ya, Allah, siapa Allah itu? Ahad, satu-satunya Tuhan, gak ada yang lain, karena sudah menggunakan Ahad, 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 tanpa Aliflam. Ya, kalau ada Aliflam nanti, seperti Yaumul Ahad, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia, Aliflamnya hilang. Kadang-kadang demikian. Ya, seperti Muharram misalnya, itu kan ada Aliflamnya, Al-Muharram. Tapi kadang-kadang kita hilangkan, diserap ke dalam bahasa Indonesia, menjadi Muharram. Padahal asalnya Al-Muharram. Ya, kalau hari, itu pakai Aliflam, Yaumul Ahad, Al-Ahad. Ya, kalau sudah menggunakan Aliflam, nanti bisa beda makna. Kalau sudah pakai Aliflam, nanti ada yang selanjutnya, Al-Ahad, Al-Ithnen, Al-Tulatha. Ya, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, itu nanti serupa dengan Wahid. Kalau sudah Wahid, ada Ithnen, ada Thalatha, ada Arbaah, dan seterusnya. Kecuali kalau Wahid disifati. Ya, Wahid disifati, maka sifatnya akan jadi satu saja. Makanya ketika menyebutkan Ilah, pakai Wahid. Ya, Wa'ilahukum Ilahu Wahid. Ya, Wa'ilahukum Ilahu Wahid. Ya, Quran Surah kedua, misalnya 163. Wa'ilahukum Ilahu Wahid. Jadi, menggunakan Ilah, disifati dengan Wahid. Maka kalau sudah ada ini, kalimatnya seperti ini, kata Ilah, sifatnya kepada Wahid, maka maknanya Ahad. Ya, kalau ini dihilangkan, maka kembali ke sini, kalimat Wahidnya berubah jadi Ahad. Kalau sudah menggunakan kata Ahad, maka enggak ada dua, enggak ada penyerta, enggak ada apapun di sini. Karena itu semua sifat-sifat yang tidak layak disandang oleh Allah harus ditepikan. Ya, karena kalau sudah ditepikan, baru kita bisa bersandar kepada Allah. Baru Allah menerima. Makanya setelah itu Allah katakan, Allahussamad. Kalau Anda bisa menepikan segala hal, yang mencampuri itu semua, kemudian Anda beningkan dan sudah merasakan Tauhid lillahi l'khalis. Tauhid l'khalis. Hanya mengharap kepada Allah saja. Kemudian kita menemukan jalannya dengan baik dan kita menepikan yang lain-lainnya, baru sifat kita yang akan bersandar kepada Allah mendapat penajimaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Anda masih menghadirkan yang lain, hadirkan ini, hadirkan itu, apalagi hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, jangan harap menjadi tumpuan Allah pada semua harapan-harapan Anda. Ya, karena itu ketika kita berdoa kepada Allah, coba cek. Kenapa kalimat as-samad ini tidak memberikan dampaknya kepada kita berupa jawaban yang cepat. Boleh jadi masih belum tulus berdoanya, teman. Boleh jadi masih belum ikhlas. Ikhlas dalam berdoa. Ikhlas dalam beramal. Ya, ada sesuatu harapan lain selain mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Kalau mengharap seperti yang Allah perintahkan, itu masih ikhlas. Ya. Boleh nggak kita ibadah berharap surga? Boleh. Karena yang perintahkan Allah. Ikhlas karena Allah itu kan mengikuti semua keinginan Allah. Kata Allah silahkan. Ya. وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَاتِ مِنْ رَبِكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ Ya, itu di Quran surah ketiga alai Imran, di ayat 133. Bergegaslah kamu untuk istighfar dan beribadahlah mencari keutamaan supaya dapat surga. Allah yang perintahkan. Jadi kalau ada orang berharap, misalnya saya menghafal Quran supaya dapat surga yang terbaik, supaya dapat perhiasan yang indah, dan sebagainya, seperti diisyaratkan dalam Al-Quran, dalam hadithadis Nabi SAW, itu boleh. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Kan ikhlas itu karena Allah. Karena ikhlas, karena Allah mengikuti semua ketentuan Allah. Allah beri ketentuan. Nih, kamu kerjakan ini dapat ini. Boleh. Karena yang kita kerjakan motivasinya karena Allah perintahkan. Ikhlas juga. Dan puncak tertingginya, rida Allah. Saya nggak terfikir yang lain-lain. Mau Allah tempatkan begini silahkan, mau tidak silahkan. Yang penting Allah rida. Itu puncak tertingginya. Ya, itu puncak tertingginya. Karena itu, ketika Anda menginginkan sifat Allah as-samad, ya Allah as-samad, menjadi tumpuan dalam kehidupan kita, kita dapatkan, maka kata Allah teruskan ayatnya. Qulhuallahu ahaddi Allah as-samad. Maka tepi ikan yang tidak layak disanang oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Maka yang diperanakan itu bukan Tuhan. Tapi ikan, jauhkan dari Allah. Jangan dibawa sifat-sifat itu. Walam yakullahu kufuwan ahaddi. Dan nggak ada syrikat baginya. Ya, tidak ada sekutu baginya. Nggak ada teman. Nggak ada yang lain-lain. Nggak ada yang bisa diserupakan. Sepanjang Anda bisa menepikan itu semua-semua, lillah, maka, sifat allahu ahaddi kita jadikan sebagai tumpuan. Sifat tawahid kita kepada Allah, maka sifat as-samad akan diberikan kepada kita. Di antaranya adalah Allah akan memberikan segala hal. Kecukupan dalam hidup kita termasuk menjawab cepat doa-doa kita. Nah, apa kaitan dengan surah Al-Baqarah di ayat ke-22? Ketika Anda sudah menemukan hakikat kehidupan ini, tahu yang mencipta ini pasti. Ya, bukan makhluk-makhluk, bukan sembarangan. Sehingga puncaknya Anda mengembalikan kepada Allah. Tuhan yang hak. Ini pun perjalanan ini, bisa melalui fase lagi. Anda kan pasti ada yang mencari. Kalau dia tempat lingkungan yang terlahir dan tumbuh, tidak dekat dengan Allah, bahkan tidak dikenalkan dengan Allah, pasti akan mencari. Pasti ada pencarian. Boleh jadi dia akan mencari dulu, menemukan yang dipertuhankan setelah Allah dan sebagainya, sampai hakikatnya bertemu dengan satu informasi yang menunjukkan kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hak. Karena itu Allah berikan petunjuk dalam kehidupan. Ada suara adhan, lihat orang sholat, ada ta'lim-ta'lim semacam ini, yang sekarang aksesnya sudah ditembus, bisa kemana-mana, bahkan bersamaan. Sekarang kita ta'lim di Indonesia, Amerika bisa melihat dalam saat bersamaan, tanpa jeda bahkan. Di Kanada demikian, di Eropa demikian, negara tetangga demikian, tanpa jeda. Itu hidayah dari Allah SWT untuk mengenalkan, memberikan petunjuk, sampai kembali kepada fitrah yang benar. Nah ketika itu terjadi teman-teman sekalian, maka apa yang Allah tegaskan? Fala taj'alu lillahi anda da'u wa'antum ta'lamun. Lihat ujungnya. Kemudian, Fala taj'alu, Fala taj'alu, lillahi anda da'u wa'antum ta'lamun. Wa'antum ta'lamun. Allahu Akbar. Nih, poinnya. Saya baca dari sini dulu ya. Kalian sudah tahu, kata Allah itu. Wa'antum ta'lamun. Dan kalian sudah tahu, Tuhan yang sesungguhnya Allah. Bahkan di sini, saya sering katakan kembali ya, itu Allahu Akbar indahnya ajaran dalam Islam itu. Gak ada paksaan, gak ada teror, gak ada macam-macam. Semua itu dengan dialog yang sangat indah. Bahkan sekali lagi, di dalam Islam itu terbiasa dengan dialog. Dan pembuktian yang sangat bahkan rasional. Bahkan Allah sampai memberikan turunan dalam Al-Quran. Silahkan buktikan dengan logikamu. Eh, untuk membuktikan Allah itu Tuhan. Dikasih oleh Allah gambaran logikanya. Yang pernah kita bahas dulu. Kalau kamu masih meragukan Allah sebagai Tuhan, sekarang keluarkan pemahamannya. Siapa yang disebut dengan Tuhan itu? Bagaimana cirinya? Bagaimana ukurannya? Parameternya seperti apa? Sampai kita bisa menemukan Tuhan yang benar. Bahkan dibimbing akal kita untuk menunjukkan itu. Itu gak ada di muka bumi ini yang ajarannya, keyakinannya, itu bahkan mengajak kita untuk membuktikannya. Jadi Allah pun tidak menginginkan sekedar Anda katakan Allah Tuhan. Kata Allah harus punya ilmu. Ya, Quran surah 47, ayat 19 itu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam. Maka mesti punya ilmu. Eh, mesti punya ilmu. Ya, untuk menetapkan. Dan supaya yakin kita, supaya kuat tauhid kita, kuat akidah kita, harus punya ilmu. Maka di situ Allah bandingkan. Nih, sifat Tuhan itu mesti begini. Dan sangat logis. Ya, saya beri contoh misal yang paling dasar. Sifat halik, sifat Allah, sifat Tuhan, itu harus beda dengan makhluk. Yang paling dasar. Paling dasar. Jadi gak boleh yang disandang oleh Tuhan, ya, itu sama dengan makhluk. Itu gak boleh. Kalau sama, apa fa'idahnya Tuhan? Maka setiap makhluk bisa jadi Tuhan. Gampang kan logikanya? Diterima dengan akal kita kan? Dengan pikiran kita. Setiap sifat-sifat Tuhan yang melekat pada Tuhan, tidak boleh sama dengan makhluk. Ya, jadi kalau ada sifat-sifat makhluk, gak boleh melekat kepada Tuhan. Kalau ada, berarti sama. Dan setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan nantinya. Ya, nanti contohnya ada. Di Al-Quran itu indah sekali. Terus setelah itu dikasih contoh. Ya, contoh misalnya. Ini, makhluk berpasangan, Tuhan gak boleh pasangan. Ya, makhluk melahirkan, dilahirkan, Tuhan gak boleh melahirkan, gak boleh dilahirkan. Kalau Tuhan melahirkan, Tuhan dilahirkan, maka ada sifat yang sama dengan makhluk. Maka berpotensi setiap makhluk jadi Tuhan. Itu masalahnya. Ya, ini indah sekali teman-teman sekalian. Uraian-uraian demikian. Ya, maka langsung turun surat-surat menjelaskan. Tuhan gak boleh dua, gak boleh tiga, harus satu. Kenapa logikanya muncul lagi? Kurang surah 21 misalnya, ayat 22, Kalau Tuhannya banyak selain yang satu, maka rusak mengelolaknya. Disampaikan logikanya. Ya, dalam konteks kehidupan makhluk itu banyak punya fikiran. Ini berpikir begini, ini berpikir begitu. Bayangkan kalau Tuhan lebih dari satu. Tuhan misalnya tiga, empat, lima. Anda bayangkan. Ya, ada di Bekasi misalnya, penduduknya berapa? Tadalah Bekasi 500 ribu orang misalnya. Ya, penduduknya. Gak semuanya taat. Ada di sini yang maksiat, ada di sini yang sholat, ada di sini yang durjana, yang macam-macam. Yang satu mengatakan, hukum Bekasi, kirimkan kilat. Yang satu mengatakan, jangan dulu. Ya, mungkin mereka taubat. Yang satu mengatakan, hey, tidak, di sini masih ada yang sholat. Wah, bayangkan kalau sesama Tuhan ribut, hancur alam semesta. Itu bahasa Quran. Laukana fihima alihatun illallah, lafasadatta. Itu hancur langit dan bumi, hancur universe itu. Hancur alam semesta. Itu logika dasar, teman-teman. Nanti yang lainnya ada lagi. Tuhan harus lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Jadi kalau makhluknya bisa lebih kuat, mohon maaf, kemudian Tuhannya lemah. Itu cara berpikir yang keliru. di sini nanti akan turunannya muncul lagi. Bagaimana engkau bisa sembah batu, bagaimana engkau sembah kayu-kayu, dan sebagainya. Sementara engkau pun lebih kuat dari mereka. Engkau yang gunakan. Ini yang pernah membuat Umar bin Khattar tertawa itu. Sekali tertawa, sekali senyum, sekali tertawa, sekali kemudian bersendir, menangis. Salah satunya apa? Kebiasaan jahiliya, umat jahiliya. Bikin Tuhan, bayangin cepi, bikin Tuhan roti. Terus jualan. Tuhan, 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 latang, auza, manat, dan sebagainya. Eh, tiba-tiba di tengah-tengah lapar. Tuhan izin dulu lapar nih. Pinjam tangan Tuhan, dipotong tangannya, dimakan. Kemayang kan? Dan seterusnya. Jadi, ini kalau kita udah tauin, ngajinya itu, ngaji yang, apa ya istilahnya, dalam, kita lihat di Qur'annya seperti apa, itu simpel sekali. Dan nggak ada perdebatan-perdebatan yang menurut saya tidak proporsional gitu. Turunan-turunan dari satu sisi, di hazanah keislaman yang memunculkan banyak pandangan-pandangan keilmuan dan muncul setelah itu matabatab atau kelompok-kelompok dengan pandangan-pandangannya itu terlampau jauh, teman-teman. Kalau kita mengambil isinya saja, yang inti pembahasannya, semua akan sepakat pada hal-hal ini. Ya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang pada akhirnya juga tidak esensial gitu. Tidak esensial. Padahal tujuannya sama. Tujuannya sama. Seperti begini misalnya. Konsepsi bagaimana merumuskan tauhid yang dasarnya semua sama. Ya. Apa di antara dasarnya? Ya, dari laisa kamis dihisyeh tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka membuat rumusan yang paling gampang. Menunjukkan sifat-sifat Allah misalnya. Sifat Allah yang banyak misalnya dicontohkan kepada kita. Maka ada ulam membuat sifat misalnya 20 contohnya 30 dan yang 40 gitu kan. Ada yang merumuskan lagi misalnya tauhid terbagi pada 3 bagian untuk menyederhanakan saja. Uluhiyah, rububiyah, asmawas, sifat. Pada akhirnya semua ketemu gitu. Pada satu sisi yang sama. Cuma konsepsi, jalan memperkenalkannya bisa berbeda. Karena mungkin karakteristik keadaan dengan kondisi-kondisinya agak berbeda. Maka disampaikanlah pola-pola itu. Pada akhirnya tujuan yang sama. Tapi kalau kita ngajinya langsung kepada inti-inti ini dengan simple, sederhana, kita akan temukan satu gambaran yang sangat indah dan jauh dari kesan-kesan perpecahan karena perbedaan pandangan begini-begitu yang sebetulnya sepakat. Ya dalam satu tema, satu konteks menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke sini. Kamu sudah tahu nih. Ya, ini saya kedepankan dalam tafsir ya, dalam pemaknaan. Ya, kalau nanti kita baca ayatnya jadi sindiran. Ya, dan ini kita-kita lihat. Jadi saya kedepankan dulu untuk menekankan. Hey, kalian sudah mengerti, sudah tahu. Allah itu Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang hak dan sebagainya. Kalau sudah tahu, sudah mengerti, maka jangan berbuat yang menyimpang. Jangan bikin yang kontradiktif. Jangan berbuat yang paradoks. Jangan bikin yang bertentangan. Sudah tahu Allah yang Tuhan, tapi kok bisa terjadi Anda itu? Taja'alu lillahi andadak. Hih. Tuh. Kalau Anda sudah tahu Tuhannya Allah. Sudah tahu yang Esa Allah. Tuhan yang hak itu Allah. Fa. Eh, kita pakai ilmu nahunya. Harfu atin rabiltin baina syai'aini bila hudud. Ya, paham? Tidak. Fa harfu atin huruf atof. Atof itu yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Atfin rabiltin baina syai'aini bila hudud. Menyambungkan sesuatu cepat tanpa jeda. Nanti ada fa, ada wa, ada thumma, dan seterusnya. Kita bahas fa dulu di sini. Fa, ya bukan pa. Fa. Fa. Jadi bukan pa. Fa. Konon orang Sunda gak bisa bilang fa. Nah, itu pitnah. Hati-hati tuh. Ya, pakai fa. Fa. Fa la taj'alu. Jadi, ada dua peristiwa ingin disambungkan tanpa jeda. Maka dalam ilmu naho, itu bisa menggunakan huruf fa. Yang pertama peristiwanya apa? Peristiwanya kita sudah tahu. Allah itu Tuhan. Ya. Dari segala pencarian kita dan sebagainya, kita menemukan penelitian. Oh, ya Allah yang Tuhan. Nah, kalau sudah ada, maka cepat. Fa. Tanpa jeda. Jangan pernah duakan Allah. Fa. La. Jangan pernah. Taj'alu. Kalian jadikan. Lilahi bagi Allah. Anda. Da. Ya, keserupaan-keserupaan. Syerikat-syerikat. Ya, atau bahkan partner. Atau secara singkatnya, yang lain-lain selain Allah dipertuhankan. Maka kalau kita ingin terjemahkan dengan cepat, kalau sudah tahu Allah Tuhan, maka jangan sekali-kali menuhankan selain Allah. Atau mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Menetapkan Allah Tuhan, tapi mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Jangan lakukan itu. Paham ya? Nah, ini fungsi huruf fa. Nanti, misal begini, dalam prakteknya, Quran surah ketiga, Ali Imran, di ayat 38-39. Itu kan Nabi Zakaria berdoa, mohon kepada Allah supaya punya keturunan. Karena manusia memfonis, gak akan mungkin punya keturunan. Ya, ingat ya, ini ada rumus di Quran, kalau ada makhluk manusia memfonis dengan apapun, yang tidak mungkin gak bisa, itu tanda dari Allah yang pertama langsung. Tanda langsung, tinggalkan pendapat manusia, maka bermohonlah kepada Allah. Karena Allah dengan tanda itu berkehendak memberikan kepada Anda langsung, tanpa perantara manusia. Gak ya? Maka Nabi Zakaria ketika difonis, gak akan mungkin punya keturunan, gak akan gini, gak akan gitu, maka beliau langsung bermohon kepada Allah. Ya Allah, mereka mengatakan, aku gak mungkin punya keturunan, gak bisa karena alasan begini, begitu sedangkan engkau, maha pemberi tanpa batas. Sifat Allah, maha pemberi tanpa batas disebut wahab. Permohonannya disebut dengan hab, habli, hablana, kalau banyak. Ya? Maka mohon anugerahkan darimu saja, Ya Allah, yang pemberi tanpa batas keturunan, Ya Allah. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar, tidak dikabulkan kepada siapa lagi, saya mesti memohon. Maka apa yang terjadi? Ayat 39-nya, jawabannya turun pakai fa. Fa nadathul bala'ika, wa huwa qaimu yusalli fil mihrab, anna Allah yubasyurka biyahya. Baik, maka itu baru selesai berdoa, baru selesai doanya. Ya, belum selesai sholatnya, karena beliau sedang sholat waktu itu, belum selesai sholatnya, belum tuntas, baru selesai berdoa, langsung turun jawaban. Jadi, antara doa dengan jawaban, cepat tanpa jeda, selesai doa, jawaban turun pakai fa. Nah, ini pun sama, pakai fa. Kenapa menggunakan fa? Ya, kalau Anda sudah sadar yang Allah, yang Tuhan itu hanya Allah saja, nggak ada Tuhan selain Allah, maka jangan sekali-kali. Fala teja'alu, maka jangan sekali-kali. Apalagi dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sekali aja nggak boleh. Ya, Fala, la, la-nya larangan, nahi. Ya, la-nya adalah apa? La-nahi. Ingat ya, la-nya nahi, nanti ada nahi, nafsi, naqsi. Nahi larangan, nafsi menafikan, naqsi mengurangi. Di sini nahi sifatnya, Fala taja'alu, maka nunnya hilang tuh, ganti dengan alif, tegas sekali. Ya, sampai larangan itu nunnya dihilangkan, untuk memberikan ketegasan pada larangan, diantaranya ya, ini di fikir Allahnya. Fala taja'alu, maka jangan sekali-kali kalian, bentuknya jama'ah, ya, menunjuk pada semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kalian, ya, menjadikan lillahi bagi Allah itu, andadah. 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 Ini sebelum kita baca kitab, saya turunkan dulu, mana ini. Andadah, seperti ini. Ya. Ini hurat khatnya apa nih? ada sedikit thuluthnya. Saya kasih thuluth juga deh. Andad, seperti ini, teman-teman, andadun. Ini andadah karena dia nasab. Saya kembalikan ke raufah begini. Andadah itu tunggalnya naddun. Seperti ini ya. Ya. Jama'ahnya, andadah. Ini bentuk jama'ah. Dari kata naddun. Kalau kita, melihat padanannya, pemaknaannya dalam bahasa Arab, Tafsirullah bil-loga bil-loga bil-arabiyah bil-arabiyah. Jadi bahasa Arab, ditafsirkan lagi syarahin dengan bahasa Arab. Ya. Itu disebut dengan as-shirku. Naddun sama dengan syirkun. Ya. Ini dia. Naddun sama dengan syirkun. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, menjadi syirik. Ini serapan. Dia dari bahasa Arab. Gini. Belas ya. Asalnya dari kata syaraka. Syaraka. Kemudian nanti ditambah Hamzah, jadi as-shiraka. Menuju pada perbuatan. Kesengajaan, atau dorongan dalam jiwa untuk melakukan. Ya. Itu nanti pakai Hamzah as-shiraka yushriku. Orang yang disebut musyrik. As-shiraka yushriku isyrakan fahuwa musyrikun. Ya musyrik. Itu ngaji soraf yang benar ya. Jadi jangan sembarangan as-shirik. Ya. Kamu ngaji di mana? Youtube. Dasarnya apa? Taslif soraf. Ya tabak yutibu yutuban. Tidak. Fas baka yufas biku, Facebookan. Tidak ya. Jadi ini kembali ke taslif yang benar. Yang sesuai. Ini nanti. Ini saya turunkan dulu ya. Kata Naddun. Itu maknanya. Bima'na syirkun. Diserap ke dalam bahasa Indonesia syirik. Kemudian perilakunya ditambahkan Hamzah. Jadi as-shiraka. Ini nanti makna yang lain. Nanti Hamzah itu penambahannya banyak. Bisa izalah nanti ya. Bisa menetapkan sesuatu. Di luar apa yang sedang dikaji. Gitu kan. Bisa ada ya. Seperti Ajikarta. Saya menetapkan Jakarta. Itu nanti ada. Ya dalam pembahasan ilmu soraf. Contohnya. Nah orangnya disebut musyrik. Orangnya disebut musyrik. Nanti kalau Anda katakan. Gak boleh musyrik. Itu menunjuk pada orang. Jadi ini rumusnya gini. Rumus-rumus. Kalau ada empat huruf. Satu, dua, tiga, empat. Menunjuk pada orang gampang. Depannya mim saja. Kalau depannya mim pasti orang. Kalau huruf dasarnya empat. Ya. Rumus cepatnya M-U-I. Ya mui. M-U-I. M, mim. Harokatnya dommah. Itu kan dommah. Kemudian huruf sebelum akhir I. Ya mui. Contoh misalnya aslama. Aslama itu orang Islam. Aslama. Orangnya muslim. Ya tinggal tambah depannya M. Harokatnya dommah. Huruf sebelum akhir jadikan I. Muslim. Ahsana muhsin. Akrama mukrim. Kalau sudah. Mu pasti orang. Jadi kalau Anda mengatakan. Jangan musyrik. Itu menuju pada orangnya. Kalau perbuatannya. Jangan syirik. Ya. Pekerjaan utamanya. Ashraqah. Nah nadun. Itu sama dengan syirik. Kalau sama dengan syirik. Kenapa tidak mengatakan. Misalnya. Fala taja'alu lillahi syuraka. Tapi andad. Kenapa yang disebutkan andad. Ini saya mau kaji sampai. Bagaimana mu'ajizat Al-Quran. Dari segi diksinya. Yang sangat sempurna. Teman-teman sekalian. Kalau kita bicara syirik. Begini syirkun. Itu menduakan atau lebih. Pada satu objek. Dengan konteks yang umum. Luas sifatnya. Kalau kita kaitkan kepada Allah. Misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah. Ya. Artinya apa? Jangan menyekutukan. Menduakan atau lebih. Terhadap segala hal yang terkait dengan Allah. Bukan hanya dalam penyembahannya saja. Ya. Misal. Nyembah selain Allah. Atau nyembah Allah. Tapi nyembah yang lain juga. Ya. Itu masuk dalam kategori ini. Kemudian dalam nikmat misalnya. Ya. Mensyukuri kepada Allah. Tapi juga kepada yang lain-lain dipakai misalnya. Ya. Mohon maaf. Tiba-tiba. Taruh lah misalnya. Ada perilaku-perilaku yang menyimpang lah. Ya. Datang misalnya ke batu. Ngasih makanan ke batu. Gitu kan. Saya dapat proyeknya disini nih. Karena proyeknya bagus misalnya. Oh ini udah. Potong aja. Apa namanya. Sapi disini. Kemudian langsung kubur disini. Sebagai syukur kepada lahan ini. Misalnya dan sebagainya. Dan seterusnya-seterusnya. Misalnya ini sesuatu yang menyimpang. Kalau diniatkan. Untuk memberikan gambaran syukur tertentu. Dalam konteks bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini disebut dengan syirik juga. Hati-hati. Atau misalnya kekuatan nih. Kita yakin Allah yang Tuhan. Tapi kadang-kadang misalnya ada orang-orang yang. Wah. Dengan kris ini. Ini bisa mendatangkan uang tertentu. Ya. Bisa menggandakan uang. Ini kalau misalnya rambutnya digondrongin. Ini bisa mendatangkan uang banyak. Misalnya gitu ya. Nah. Itu harus hati-hati juga. Jadi. Kepercayaan-kepercayaan demikian. Mendatangkan benda-benda tertentu. Dan sebagainya. Ini masuk dalam kategori ini. Ya. Ya. Sama. Dalam konteks misalnya mengatakan. Maaf. Ini larangan ini. Ya larangan. Bukan hanya. Tegas melarang. Jangan menyembah selain Allah. Tapi juga. Awas. Anda menyembah Allah. Tapi mengakui ada yang lain selain Allah. Itu sama juga. Wah. Seti-hati. Makanya. Saya sering tegaskan. Kalimat ini berbahaya. Kalimat ini. Semua agama sama. Ah. Ini sangat bahaya. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Itu kalimat ini. Aduh. Jebakannya lebih daripada Batman deh. Lebih daripada Batman. Sangat berbahaya. Ya. Sangat berbahaya. Karena ada jebakan syirik di dalamnya. Jebakan yang sangat. Kita harus mesti jauhi. Ya. Mesti jauhi. Nah. Kalau disebutkan syirik. Ini luas. Holistik. Umum sifatnya. Segala yang bertentangan. Dengan sifat-sifat ketuhanan kita kepada Allah SWT. Tapi kalau kita sebutkan nadun. Nadun. Ini umumnya. Konteksnya terkait dengan obodiyah kita kepada Allah. Penyembahan kita. Aspek obodiyah. Aspek penyembahan kita kepada Allah SWT. Kalau ini luas sifatnya. Bisa terkait dengan sifat. Bisa uluhiyah. Bisa rububiyah. Bisa macam-macam. Tapi kalau ini nadun. Ini spesifik. Pada asalnya. Hanya menunjuk pada aspek penyembahan. Pada asalnya. Ya. Kalau ada karinah atau hubungan-hubungan yang lain. Yang meluaskan maknanya. Baru kita lihat konteksnya. Nah. Kenapa di sini Allah menyebutkan nadun. Bukan syuraka. Karena ingin mengaitkan dengan konteks yang sebelum ayat ini. Yaitu ayat 21-nya. Ya ayuhanna su'budu. Tuh. Bukankah perintah di ayat 21 itu untuk ibadah? Ya. Untuk penyembahan kepada Allah SWT. Ya kan? Nah. Karena yang dimintakan ibadah. Konteks yang bicara sedang ibadah. Konteks yang bicara sedang ibadah. Hei. Yang kalian sembah itu harus Allah. Nih. Untuk membuktikan Allah itu Tuhan yang layak disembah. Allah buktikan. Lewat penciptaan dirimu. Lewat langit. Lewat bumi. Ya. Lewat segala hal yang terjadi di semesta dan sebagainya. Konteksnya. Kalau kamu sudah tahu wa'antum ta'namun. Engkau sudah tahu Tuhannya Allah. Maka jangan sembah Tuhan lain selain Allah. Atau engkau dua katalah dalam penyembahan. Engkau akui Allah Tuhan. Tapi engkau mengakui yang lain juga. Engkau selingkuh. Itu kan? Gak boleh. Ya. Selingkuh dalam dunia saja. Engkau boleh apalagi selingkuh ta'uhid. Tuh. Jadi status. Selingkuh ta'uhid. Hati-hati. Jadi selingkuh ke dunia saja. Engkau boleh. Apalagi selingkuh dalam konteks ta'uhid. Dan itu sangat dikecam. Sangat dilarang. Ya. Jadi kalau engkau sudah tahu Tuhanmu itu Allah. Jangan menduakannya. Apalagi mentigakannya. Apalagi seterusnya-seterusnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian. Ini poinnya. Kenapa di sini Allah menampilkan tegas dengan kalimat Anda. Jama' dari ketanda dun. Untuk mengaitkan dengan konteks peribadatan. Yang disampaikan di ayat ke-21-nya. Ya ayuhannasu'abudu. Rabbakumul ladhi khalaqukum. Walladhi namil qablikum la'allakum tatta'kun. Karena konteksnya sedang u'abudu. Nyembah. Ya. U'abudu. Maka kita katakan. Saya menyembahmu ya Allah. Saya menyembahmu u'abud. Kami semua kita ya Allah. Semua menyembahmu. Na'abud. Maka kita katakan setiap kali sholat. Ya ka na'abudu. Untuk menegaskan ini. Makanya ini ajaib. Aneh bin ajaib. Atau ajaib binti aneh. Kalau ada orang yang sholat tiap hari. Mengatakan. Iyaka na'abud. Ya Allah hanya kepadamu. Kami menyembah kepadamu. Eh abis sholat ceramah. Semua agama sama. Itu kurang sehat Joni. Tuh. Kan baru sholat. Ini sholat anda katakan. Ya subuh dua kali. Duhur empat kali. Asar empat kali. Maghrib tiga kali. Isya empat kali. Belum dengan sunnahnya. Di setiap sholat itu pasti ada al-fatihah. Setiap baca al-fatihah. Anda katakan. Iyaka na'abud. Hanya engkau. Bahkan pakai iyaka. Iyakanya dikedepanin. Lil ikhtisas. Untuk menghususkan dan menepikan yang lain. Ya. Kalau iyakanya dikebelakangkan. Na'abudu. Iyaka. Bisa ada kalimat. Ngogairaka. Tapi ketika dikedepankan. Di ilmu balaguh. Takdim. Itu namanya. Lil ikhtisas. Cepi. Lil ikhtisas. Untuk menghususkan. Jadi kalau Anda katakan. Hanya engkau ya Allah. Maka selain Allah. Gak boleh disamakan. Ya. Gak boleh dipersukutukan. Gak boleh dihadirkan. Nah ini keyakinan kita sebagai muslim. Ada pun keyakinan-keyakinan yang lain. Kita menghormati mereka. Masing-masing punya konsekuensinya. Tapi kalau Anda ingin belajar dari keislaman. Begini kami. Kalau gak sepakat kita diskusi. Ya. Bukan bikin bom panci. Bom open. Bom macam-macam. Atau bikin wacana-wacana yang gak bagus. Tulisan-tulisan jelek. Gak seperti itu. Yang biasakan kita diskusi. Ya. Dan setelah itu. Kembalilah. Komdenukum. Waliyadin. Semua kembali kepada apa yang dia yakin. Tapi punya konsekuensi ketika berpulang kepada Allah SWT. Kan demikian. Kalau seperti itu kan nyaman hidup kan. Ya. Nah ini. Ini teman-teman sekalian. Ini gambarannya. Jadi karena konteksnya penyembahan. Peribadatan. Maka diksi yang disampaikan oleh Allah. Menggunakan kalimat nadun. Jamahnya apa? Jamahnya andad. Jamahnya andad. Kalau kita menggunakan konteksnya umum. Segala hal. Ya. Segala hal. Baik peribadatan. Baik misalnya aspek yang. Uluhiyah. Ketauhidan. Baik asma wasifat. Hal-hal yang disandang oleh Allah. Rububiyah. Segala hal yang terkait di alam. Dari aspek perawatan. Jangan sekutukan Allah di aspek semua itu. Maka gunakan kalimat syirkun. Ya. Syirkun. Nah kalimat syirkun ini. Kalau ada orang yang sengaja. Ingin menjadikan perbuatan ini. Ya. Melekat pada dirinya. Sehingga dia menduakan Allah. Mengakui yang lain selain Allah. Maka. Menggunakan kata ini. Ashraqa yushriku. Orang yang disebut apa? Mushrik. Ya. Ashraqa yushriku. Maka disini tegas Allah katakan. Misal di Quran surah keempat. An-Nisa. Quran surah empat. Ayat 48. Orang yang sengaja melakukan perbuatan syirik ini. Syirik. Yang ashraqa yushriku. Dan menjadi mushrik. Maka. Ini. Potensinya. Allahu Akbar. Sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Sampai Allah katakan. Inna Allah. Pakai inna. Tuh. La yaghfiru ayyushrakabi. Ashraqa yushriku. Ayyushrakabi. Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Wa mayyushrik billahi faqadiftara ithmanazimah. Allahu Akbar. Hati-hati. Inna Allah. Inna harfu tawqidin wa nasbin. Tansibul iswa wa tarfa wal khabar. Mabniun alal fathila mahalalahu minali Arabi. Inna itu harfu nasbin wa tawqid. Huruf nasab. Ya. Kemudian tauqid. Tawqid aja udah kuat. Huruf penguat. Nasab itu kalau di nahu itu harakat fathah. Yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat fathah. Tapi kalau kita bahas di fikir lughahnya. Nasab itu kalau kita katakan orang Arab begini. Nasab rajulu asahu fil ardi. Nasab rajulu. Orang Arab seorang lelaki menancapkan tongkatnya di tanah. Dengan kuat. Kalau menancapkan sesuatu dengan kuat dan dia tidak goyang lagi itu nasab namanya. Nasab. Ya. Jadi kalau kita buka fathahnya di fikir lughah. Fathah itu membuka. Saya buka. Saya tegaskan kepada kalian. Saya buka ini ya. Saya tegaskan kepada kalian. Kata Allah. Tancapkan ini dalam jiwa kalian. Jangan goyang sedikit pun. Inna Allah sungguh Allah itu. Awas hati-hati. Ya hati-hati. La yaghfiru. Tidak akan mengampuni. Ayyush rakabihi. Dosa orang-orang yang sengaja berbuat syirik kepadanya. Ya. Sengaja menyekutukannya. Sengaja menuhankan Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang sengaja menyembah selain Allah. Ada yang juga menuhankan Allah tapi menyembah yang lain juga. Ya. Tadi karena konteks yang menggunakan syirik bukan nandun. Awas. Hati-hati. Maka menggunakan benda-benda. Meyakini ada kekuatan di benda itu. Sehingga mencari itu selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Datang ke pohon besar. Ya. Kemudian mengatakan. Tolong bah pohon. Bah pohon. Kasih saya ini. Kasih saya itu. Kata pohonnya saya juga haus. Ya. Sebagainya. Jadi datang. Nyari keris tertentu. Nyari ini. Nyari itu. Jadi benda-benda. Golok. Ya. Macam-macam. Dan seterusnya. Nah itu hati-hati. Hati-hati. Ada potensi yang salah di situ. Dan muaranya berbahaya. Ya. Sekarang. Ustadz kenapa sih sampai begitu dahsyat gitu kan. Hukuman. Yang Allah sediakan. Dan ancaman yang Allah tegaskan. Pada perilaku syirik ini. Saya kasih gambaran gini aja dah. Yang paling gampang ya. Ada A dengan B. Johnny dan Cepi misalnya. Ya. Johnny ini dapat modal dari Cepi. Ya. Cepi ngasih modal. Kasih macam-macam. Bantuan dan sebagainya. Banyak lah dia berikan. Tertiba kemudian. Teman-teman sekalian. Ketika Johnny berusaha ini. Dia dapat sukses dan sebagainya. Dia gak mengakui Cepi. Dia tepi kan ya. Dia acuhkan Cepi. Dia macam-macam. Bahkan dia ngakuin. Gak ngakuin bahwa modal si Johnny dari Cepi. Ya. Eh yang diberi selamat Suneo. Misal. Kata Johnny. Terima kasih Suneo ya. Udah ngasih bantuan ke saya. Begini-begini. Padahal yang ngasih Cepi. Pertanyaan saya ya. Bagaimana perasaan Cepi terhadap Johnny? Tuh. Pasti marah kan? Sekarang Anda sudah yakin. Sudah paham. Logika Anda bisa menangkap. Itu dunia kemanusiaan. Sekarang bagaimana Allah yang memberikan segalanya kepada Anda. Menciptakan Anda. Memaafkan Anda. Kalau salah. Mengampuni Anda. Menyembuhkan kalau sakit. Diberi semua nafas gratis. Ya. Coba kalau dijadikan Allah bayar setiap kali nafas. Kok rasa? Saya mau hemat aja. Satu menit gak nafas. Kemudian seterusnya nafas lagi. Coba Anda bayangkan. Kebayang gak? Nafas kasih gratis. Sehat. Diberikan. Nyaman. Diberikan segala kehidupan. Eh dengan semua pemberian itu. Anda gak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan Anda selingkuh tauhid. Anda menyembah selain Allah. Ya pantas Allah wajar marah disitu. Pantas Allah marah. Wajar Allah mengancam. Kenapa gak diakuin? Ya terus Anda balik kepada Allah. Gak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan Anda pulang. Berani pulang kepada Allah. Makanya orang-orang yang bermasalah tauhid ini. Ketika akan pulang. Akan meninggal. Oh takut pulang dia. Takut pulang. Ada yang takut. Ada yang periak. Ada yang macam-macam dan sebagainya. Dan seterusnya lah gitu. Nah ini kondisinya gitu ya. Ada orang-orang yang kemudian tega menepikan pengakuannya kepada Allah. Bahkan menyembah selain Allah. Menyekutukan. Yang itu pun dicipta juga oleh Allah. Yang ngasih Allah. Yang memberi Allah. Yang mengampuni Allah. Menyehatkan Allah. Eh yang disembah selain Allah. Yang dahsyat. Tidak mengaku Allah sebagai Tuhan. Maka wajar disini Tuhan murka. Karena itu disebutkan. Maka ini satu dosa yang sangat dahsyat. Karena itu pelajaran pertama. Yang orang tua berikan kepada anaknya. Saat dia sebelum tumbuh dewasa. Mengingatkan. Dan menjauhkan benda-benda. Atau keadaan-keadaan tayangan-tayangan. Dan sebagainya. Membuat mereka menjauh dari Allah. Makanya hati-hati. Ini hikmah pelajarannya. Misalnya nanti kalau kita sampai ya. Semoga Allah berikan kekuatan. Kita sampai ngaji. Nanti di surah 31 Luqman. Di ayat ke-13. Itu ada pendidikan besar. Nanti kalau kita ngaji tentang keluarga. Salah satunya nanti ada masuk surat Luqman. Surat Yusuf dan sebagainya. Di surat Luqman ayat 13. Jelas. Diajarkan oleh Allah bagaimana. Prinsip Tauhi ditanamkan. Dengan bahasa Luqman kepada anaknya. Ya bunaya latushrik billah. Inna shirkalahul munawim. Ya bunaya. Ya bunaya itu kan panggilan sayang. Anak-anak yang di dasar ya. Dia menjelang kemudian akan. Jadi beraktifitas. Itu masih bunaya. Masih belum menjelang kebalir. Akan mendekat kepada balir. Jadi kalau bunaya itu panggilan sayang. Ya dari tasgir dari kata Bani. Anak kalau kita panggil dengan sayang. Itu gunakan bentuk tasgir. Fu'ayl. Jadi bunaya. Anakku sayang. Ya tapi gak harus panggil bunaya. Anda bisa sesuai dengan bahasa Anda. Ya keseharian. Apa yang kira-kira menjadikan sayang kepada anak. Itu contoh di Quran itu. Ya jangan misalnya anak kecil belum balik. Misalnya Anda kasih nama dia. Misalnya Mohsin. Kalau Anda panggil bunaya sini. Anak-anak akan berkata. Aku kan namanya ucin bukan bunaya. Itu kan. Jadi apa namanya. Mesti-mesti paham di sini. Gak harus kita panggil bunaya. Misalnya panggil sayang. Ya ganteng. Cantik. Ya. Anak papa yang baik. Anak mama yang soleha dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat itu. La tu shirik billah. Jangan syirik kepada Allah. Nah kalimat ini ketika disampaikan. Itu harus diberikan juga gambar-gambar media kehidupannya. Ya. Jadi ketika Anda menyampaikan dengan lisan. Maka harus juga kemudian Anda mengondisikan sekitaran. Jangan sampai dia mendapatkan pengaruh lingkungan sekitaran dia beraktifitas. Justru yang mendekatkan kepada itu. Maka terjadi kontradiktif di sini. Ya. Di kalimat ini berupa nasihat. Dia akan bertanya musik itu apa. Gitu kan. Maka Anda bisa jelaskan. Dan cek pelajaran-pelajaran dia. Pelajaran yang dia dapatkan dengan penglihatan. Misalnya sekarang ada acara-acara TV dan sebagainya. Sekarang mulai kreatif. Ada kreatifitas-kreatifitas. Yang di dalamnya ada racun syirik. Hati-hati. Ada racun syirik. Ya. Dan itu gak terasa. Ya. Gak terasa. Ya. Apa namanya. Kadang-kadang terlihat seperti madu acara. Misalnya mau kartun. Mau macem-macem. Tapi ada langkah-langkah yang terlihat di situ. Misalnya ada penyembahan selain kepada Allah. Ada macem-macem. Dan sebagainya. Itu mesti hati-hati. Sekarang tayangan terbuka semua. Ya. Kelihatan seperti madu. Tapi isinya racun. Hati-hati ibu ya. Hati-hati. Karena ibu banyak di rumah gitu. Terlihat seperti madu padahal racun. Dan dua-duanya sangat berbahaya. Coba ibu deh pilih. Mau di madu apa di racun. Maaf ya. Ini dalam konteks ini. Hati-hati ini bahaya. Hati-hati ini bahaya. Jangan berpikir ke yang lain-lain. Jadi. Itu diajarkan dari sejak kecil. Tanamkan. Sebab kalau dari kecil dia kuat. Maka dewasanya. Dia akan insya Allah. Bisa terjaga dari sifat-sifat yang demikian. Ini syirik. Jadi gak akan diampuni. Inna syirik. Laufun munawim. Sungguh syirik itu. Satu dosa yang sangat besar. Laufun itu menempatkan sesuatu. Bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu. Bukan pada tempatnya. Jadi harusnya menyembah Allah. Malah menduakan dan sebagainya. Nah kalimat disini menggunakan la. Jadi ada lan. Ada lam. Ada la. Itu beda. Kalau sudah lan. Itu never. Never. Sudit peluang kecil. Gak akan pernah. Gak akan pernah lan. Tapi kalau la. La itu masih ada harapan. Nah kenapa disini menggunakan kata la. Untuk memberikan jeda batas. Sampai kehidupan dia berakhir. Sampai nyawa di kerongkongan. Artinya kalau ada yang pernah berbuat syirik. Dan sebagainya. Dia kan. Menyekutukan Allah dengan macam-macam. Segera taubat. Sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Batasnya disitu. Kalau nyawa sampai kerongkongan. Sudah. Gak ada lagi. Kemudian kesempatan taubat disitu. Selesai. Maka gak terampuni dosanya. Anda kerjain apa? Dia percuma. Maaf. Haji misalnya setiap tahun haji. Omrah misalnya setiap bulan omrah. Dan sebagainya. Tiba-tiba syirik. Gak taubat. Meninggal. Gak ada faedahnya. Udah. Syirik itu menutup semua amal-amal yang lain. Kecuali anda taubat. Taubat. Banyak orang-orang di jahiliah kan syirik itu. Sebelum datang Islam. Menuhankan yang lain. Macam-macam. Bahkan memusuhi nabi. Dan mereka taubat. 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 Dosa-dosanya bertambah pahalanya. Bahkan diantara mereka ada yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah memberikan kesempatan yang sama kepada kita dengan mujahadah kita tentunya. Maka disini ketika Allah tutup di ayat 22 ini dengan kalimat. Fala taja'alu lillahi anda da'u wa'antum ta'lamun. Maka kalau sudah tahu Allah Tuhan. Sudah paham dan sebagainya. Maka jangan sekali-kali. Anda menjadikan ada Tuhan-Tuhan lain. Dalam konteks menyembahnya. Anda sembahkan dan sebagainya. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan toleransi terbaik itu menghargai orang lain. Tapi jangan ikut-ikutan. Makanya hanya di Islam. Indah sekali. Lakum dinu kum wali adin. Sudah saling menghormati. Bahkan di Islam itu ada anjuran. Lihat-lihat. Di Al-Quran. Di hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan dilarang menghancurkan rumah ibadah orang lain. Makanya saya yakin sekali. Yang tiba-tiba datang mau ke gereja. Bawa bom dan sebagainya. Itu jauh itu. Udah jauh itu. Udah jauh bagi saya itu gak mungkin lah. Gak mungkin orang Islam bisa seperti itu. Karena tau ajarannya. Jangan merusak. Yang tadi aja lah. Bohong aja gak boleh. Gosip aja gak boleh. Ini mau ngebom Joni. Pasti ada sesuatu yang salah. Dia belajar dari mana. Nantilah satu bahas. Satu waktu kita coba tema ini. Kita gali ya. Lebih dalam. Terus kita berikan rekomendasi. Kalau perlu diteliti tuh. Harusnya kepolisian meneliti. Ini orang ini interaksi sama siapa. Sebelumnya. Sehari kemudian sama siapa sebelumnya. Dua hari sebelumnya. Sama siapa dia ketemu. Kan bisa dilacak semua. Dia berkorespondensi dengan siapa. Cari tuh otaknya. Dalangnya siapa. Ya millennial bisa bikin bom dari mana tuh. Dan sebagainya. Itu luar biasa gitu. Cari. 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 Cari semua ini akan didapatkan. Ujung-ujung gak ada kaitan dengan agama. Ya. Kalaupun ada pemahaman-pemahaman menyimpang. Dan sengaja dikaitkan dengan agama. Patut dicurigai. Ya. Dan sekarang kan yang paling menarik begini. Teror itu kan segala yang mengancam. Ya. Teror itu segala yang membuat keresahan. Teror segala yang membuat ketakutan gitu ya. Kenapa dibatasi dengan konteks keagamaan saja. Padahal banyak konteks-konteks lain. Itu kan. Yang tidak membawa nama agama. Tapi dilakukan oleh pengenut agama. Tapi gak pernah disebut misalnya agamanya. Itu jadi persoalan juga. Ya. Makanya harus ada batasan. Definisi yang jelas dulu. Terorisme itu apa. Teror itu apa. Batasi dulu. Ya. Kalau sudah ada batasannya. Maka semua perbuatan yang terindikasikan. Masuk dalam definisi itu. Sebut teroris. Ya kan. Nah ini persoalan gitu. Ya. Makanya seringkali dikaitkan ini jadi menarik. Kenapa dikaitkan. Ya kan. Terus karena ini pemahaman agamanya salah. Terus kalau pemahamannya salah. Apakah agamanya ikuti salah kan. Ya kan. Jadi kita gak harus pisahkan. Terap pemahaman dengan esensinya. Dengan ajarannya. Ya kalau ada orang menilai. Misalnya masuk satu kampus nih. Terus dia salah memahami kampus. Apa kampusnya ikutan salah. Kan tidak. Ya. Jangankan pemahaman perilaku saja. Misal. Ada orang korupsi nih. Banyak nih. Kalau ditelusuri ini alumni nih. Kampus A, kampus B, kampus C. Apakah kita akan mengatakan ketika dia korupsi. Kampusnya ikut di bawah-bawah. Kan tidak. Jadi cara berpikirnya ini yang keliru gitu kan. Nah makanya saya kira kembali ke sini teman-teman sekalian. Bahwa belajar Al-Quran dengan benar. Belajar memahami dengan baik. Bahkan mengamalkan isinya. Kan membuat kita lebih cerdas. Satu ini. Yang kedua membuat kedekatan kita dengan Allah meningkat. Yang ketiga outputnya adalah kebaikan-kebaikan. Ya Al-Quran menawarkan kecerdasan kok. Silahkan lihat. Beberapa ayat-ayat misalnya yang kita bisa baca dan sebagainya. Sangat indah. Rasionalitasnya dikaji. Perbandingannya. Toleransinya macam-macam. Toleransi itu indah sekali di Quran itu. Hormati orang lain. Mereka memiliki keyakinan. Ya silahkan saja. Tapi kamu silahkan dakwah dengan cara yang lembut. Kalau tanya dijawab. Tapi jangan pernah paksa orang. Cuma di Al-Quran ada ayat la'ikruhafiddin. Gak boleh paksa orang dalam konteks keberagamaan. Lakum dinukum waliyahdin. Kalau memang tidak menerima Islam. Yaitu pilihan kamu. Silahkan kamu jalani apa yang kamu yakini. Pada akhirnya kita kembali kepada Allah. Masing-masing bertanggung jawab. Tugas saya hanya memberikan dakwah. Memberikan informasi dan sebagainya. Indah sekali. Itu di antara hal yang mungkin kita bisa dapatkan dari ayat-ayat yang kita kaji. Maka ayat ini memberikan penguatan akidah kepada kita semua. Pemantapan tauhid pada diri kita. Maka kembalilah kepada Allah SWT. Maka kembali cepat kepada Allah. Saya hanya mengingatkan saja. Hanya menerangkan dengan keterangan yang jelas. Yang nyata. Supaya kita kembali menuhankan Allah SWT. Sebelum maut menjemput kita. Kalau sudah maut datang. Gak ada lagi jeda. Gak ada tenggang waktu lagi. Gak ada tenggang waktu. Gak ada tenggang rasa. Gak ada macam-macam. Sudah. Tidak ada jedanya. Semua akan ditentukan muaranya. Berdasarkan amalan kita. Jadi demikian teman-teman sekalian yang kita bahas. Insya Allah beberapa kesempatan kita bisa uraib. Saya ingin sampaikan beberapa informasi yang sangat penting. Sebelum kita menutup ta'lim kita pada malam hari ini. Bahwa ingat ya teman-teman sekalian. Saya mengingatkan diri saya pribadi. Juga kita semua. Bahwa sekarang sudah sampai pada tanggal 19 Syaban. Ya 1442 hijrah. Artinya cuma dalam hitungan hari lagi. Ya akan masuk Ramadan. Kalau sekarang Syabannya 30 ya tinggal 11 hari lagi. Ya sudah masuk Ramadan. Jadi nanti insya Allah. Sudah hitungan hari. Karena itu kita perlu persiapan. Persiapan. Bahkan ta'lim pun insya Allah akan ada penyesuaian. Ya pekan depan edisi Aqsa itu akan spesial membahas kurikulum Ramadan. Karena memang fitrahnya harusnya begitu. Jadi Ramadan ini bulan ibadah sebetulnya. Ya bulan amalan. Sebetulnya bukan bulan belajar lagi gitu. Nah cuma tradisinya agak berbeda ya. Tradisinya di kita agak berbeda. Justru Ramadan itu ngaji belajar gitu. Kalau banyak belajar kapan ibadahnya? Ya. Jadi bukan cuma maaf nih. Saur nunggu buka gitu. Terus ngisi itu dengan ta'lim dengan apa? Tidak. Tidak salah. Tidak salah. Gak apa-apa gitu kan. Gak ada masalah. Cuma yang paling penting dikejarnya itu. Adalah ibadahnya. Ibadahnya. Seselah juga kadang berikan masukan. Misalnya kultum. Apa namanya. Jedah antara Isya ke Tarawih dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang menarik gitu. Kultumnya lebih panjang daripada sholatnya. Sehingga yang tanya kuliah 7 menit. Jadi kuliah misalnya 17 menit. Yang paling parah kuliah terserah antum. Ada yang 45 menit. Hampir 1 jamnya Tarawihnya cuma 10 menit 15 menit. Lu akbar. Lu akbar. Lu akbar. Lu akbar. Selesai gitu kan. Nah ini ada sesuatu yang penting untuk kita pelajari sebelum Ramadan. Bagaimana Nabi memimbing kita. Belajar menyiapkan. Nanti setelah Ramadan tiba. Tinggal mengisi beramal saja. Nanti insya Allah di Aqsa. Yang pekannya akan datang. Kalau Allah berikan kesempatan kita. Masih ada waktu untuk belajar. Nah kita akan pelajari rangkuman kurikulum Ramadan insya Allah. Nah kemudian untuk menjelang ke Ramadan juga. Saya akan siapkan yang spesial. Untuk tahun ini. Jadi. Pertama gini. Ini ada buku catatan penuntut ilmu spesial Ramadan. Nah yang spesial Ramadan ini. Pertama ada yang standar. Berisi bagaimana cara menuntut ilmu. Ini yang paling dasar dulu. Ini tentunya dalam berkepemilikan macam-macam. Nah ini. Ada tentang bagaimana kota menuntut ilmu. Cara menuntut ilmu. Sehingga kita bisa benar caranya. Setelah itu nanti ada menu Ramadan. Menunya setiap hari satu. Nah ini nanti ada kajian aku suka ya. Ya ayo kultum sejenak untuk berbuka. Kemarin kan sudah kita mulai di tahun yang lalu. Nah nanti teman-teman sekalian. Di setiap hari. Ini nanti ada kultum kan. Teman-teman bisa scan aja barcode-nya. Sini ya. Nah ini nanti ada. Bisa dirujuk kepada yang tahun lalu. Kalau ingin teman-teman lihat lagi. Bisa kita arahkan. Karena sistem ini nanti akan disesuaikan. Jadi kalau teman-teman dapatkan di hari-hari ini. Nanti akan dirujuk ke tahun lalu sebagai persiapan. Ini barcode hari pertama seri 1. Sampai ke 30. Ya sampai bagian terakhir. Nanti Ramadan yang sekarang pun insya Allah beberapa episode saya akan sesuaikan. Ini nanti teman-teman akan belajar yang baru. Nanti saya infokan. Ya pas kurikulum pekan depan saya infokan. Karena saya menyiapkan sebuah sistem juga aplikasi yang nanti akan menyiapkan spesial. Belajar khusus spesifik. Sehingga nanti dari pelajaran ini teman-teman bisa review dan juga bisa catat di sini. Ya ini mohon maaf ya. Ini catatan talim. Bukan kredit-kredit agunan motor macam-macam. Atau misalnya utang. Tolong jangan dicampur urusan dunia. Mohon ya. Mohon. Jadi ini untuk bekal akhirat saja. Ya kalau bisa bekal akhirat. Dan jangan disobek-sobek untuk urusan yang gak penting. Ya misalnya ini ringkasan. Talimnya apa. Nanti ada seri kedua, seri ketiga dan sebagainya. Setiap seri ada barcode-nya. Jadi nanti kalau Anda dapatkan sebelum Ramadan. Anda bisa belajar dari seri laku suka yang kemarin. Nanti ketika Anda sudah sampai Ramadan. Ini barcode-nya akan menyesuaikan dengan tema-tema yang kita bahas. Jadi kita buat sistem demikian tidak baku. Ya kemudian untuk isian bacaannya. Ini saya siapkan yang makna ayat puasa. Ini insya Allah teman-teman sekalian. Ini saya termasuk buku yang paling dalam. Saya kaji. Ya ini membahas tentang makna-makna ayat puasa. Dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi saya uraikan dari setiap hurufnya. Misalnya ya ayuhal ladina amanu yaanya kemana. Ayuhal kemana. Kemudian amanu apa kaitan dengan puasa apa. Hukum orang puasa apa. Yang boleh rohsah bagaimana. Syarat puasa seperti apa. Saya kasih pembuka disini. Termasuk disini ada kurikulum Ramadan yang saya sampaikan. Ya kurikulum Ramadan Nabi disini ada. Kemudian juga ada beberapa syarat-syarat. Syarat wajib. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab disini. Ya cara menentukan awal puasa sampai ke ujungnya. Sampai ke akhirnya. Disini nanti anda temukan banyak hal terkait dengan puasa. Jadi nanti kalau anda bisa belajar catatan. Bisa ngisi hari-hari dengan bacaan. Untuk memaksimalkan. Atau sebelum Ramadan anda sudah maksimalkan. Sehingga Ramadan bisa gak banyak pertanyaan lagi. Jadi jangan tanyakan pertanyaan berulang setiap tahun. Ya berapakah jumlah taraweh yang benar. Apakah 11 rakaat. 11 itu 443. Atau 2222 ujungnya 1. Apakah 2222 ujungnya 3. Apakah 21 rakaat. Apakah 23. Pepeo. Mengulang pertanyaan yang sama setiap tahun. Ya jadi anda tinggal nanti lihat aja disinilah. Ini sudah ada insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian. Ada juga program spesial untuk menghafal Quran. Nah kalau ini sebetulnya ini. Hanya pelengkap saja. Pelengkap itu maksudnya begini. Yang utama yang kita ingin sampaikan ini. Karena ini sudah kita cetak juga. Kita bagikan ini gratis. Ya bagi teman-teman yang pengen juga terpisah. Ini sudah ada kami siapkan. Seperti sering saya infokan. Jadi nanti kita ada program spesial untuk Ramadan 30 hari. Penguatan hafalan Quran bagi penghafal. Yang pengen. Makanya begini kalau ini belum dapat teman-teman sekalian. Ini kami satukan nih. Satu paket begini di Wahal Corner. Ya mungkin teman-teman nanti infok ya. Untuk cetak untuk bantu lagi. Karena dari situ kan kita kembangkan lagi. Ya dari infok itu nanti kita bisa buat cetak lagi yang berikutnya. Ya bisa nanti kita bantukan. Operasional untuk ada yang pesantin. Untuk macem-macem gitu. Insya Allah banyak bermanfaat disini. Jadi nanti ini ada infok untuk dua buku ini. Dan disertakan ini bagi yang belum punya. Nanti akan dipaketkan seperti ini. Jadi anda dapat lima. Nah yang ini nanti usus untuk menghafal Quran-nya. Nah kalau nanti. Kedan Allah Ustaz saya sudah punya pengen dua aja. Boleh silahkan dua aja. Ini tinggal disampaikan ke admin. Tapi kalau kiriman tiba-tiba ada lima. Ya sedakohkan pada orang lain. Yang ini. Nanti supaya orang juga dapat kesempatannya untuk menghafal bersama dengan kita. Dan saya siapkan juga nanti insya Allah akan kita cetak lagi yang ini. Terutama terus ya. Kita akan coba bagikan lagi. Sehingga target kita untuk tiap tahun memperbanyak ahli Quran, ahli Quran, ahli Quran. Insya Allah bisa tercapai. Jadi kalaupun ya Allah misalnya berkehendak. Saya bisa kembali kepada Allah. Bisa meninggal lebih dulu misalnya. Itu bisa terjadi kan. Atau misalnya anda duluan. Saya belakangan bisa terjadi. Atau dibalik anda belakangan misalnya. Ya saya belakangan anda duluan bisa juga gitu kan. Tapi yang penting ini kan bisa terus ada. Terus dicetak. Dan ta'lim-ta'limnya bisa terus berjalan. Dan kita menyiapkan mudah-mudahan ada waktu yang Allah berikan kepada kita. Untuk bisa menjadi ahli Quran sebelum berpulang. Nanti ini semua bisa mendapatkan di UAH Corner. Ke aplikasi ya. Aplikasi masuk UAH Corner. Yang warna merah itu ada tulisan. Dan tolong nih pemburu konten. Jangan ambil logo sembarangan gitu ya. Ini ada pemburu konten nih. IG-nya ngambil itu, ngambil ini. Saya gak ada kaitan ya. Apalagi yang jualan-jualan tuh gitu kan. Ada alamatnya gak jelas. Kita kirimin surat. Nyari alamat juga gak ketemu. Dan sebagainya. Saya cuma ingatkan. Takut Anda berbuat malasiat. Gak sempet tobat gitu kan. Gak ada hubungan. Nanti tiba-tiba meninggal jadi repot gitu kan. Nah jadi ke UAH Corner. UAH Corner nanti ada di situ. Termasuk info-info yang mungkin teman-teman bisa dapatkan. Ya. Di situ juga nanti ada hal-hal terkaitnya yang bisa Anda baca. Bisa Anda lakukan. Itu satu. Yang kedua pada teman-teman keluarga besar STUAH. Sekolah terbuka usahakan alukuran hafal. Ini momennya. Ini momentumnya. Cuma setahun sekali datang. Setahun sekali. Jadi saya mohon kepada teman-teman semua. Siapkan diri dengan baik. Ini adalah momentum yang sangat dahsyat Ramadan ini. Kalau kita kehilangan itu semua. Dan kita gak manfaatkan. Maka sulit lagi menemukannya. Karena belum tentu datang Ramadan berikutnya untuk kita. Karena itu mari kita siapkan mental kita. Diri kita untuk memanfaatkan. Karena Ramadan itu bulan penuh kemuliaan terkait dengan Al-Quran. Di sini Al-Quran akan menjadi mudah. Di sini Al-Quran akan menjadi nyaman dihafalkan. Di sini semangat kita meningkat. Tapi perlu persiapan. Kalau persiapan yang gak ada gak maksimal bahaya. Karena itu nanti saya akan siapkan waktu khusus. Untuk para keluarga besar STUAH. Dan pemirsa yang mau ikut ke situ silahkan. Ini gratis kok daftarnya. Gratis tinggal buka. Di aplikasi daftar dan sebagainya. Nanti anda masuk di situ. Nanti saya siapkan waktu khusus. Untuk persiapan. Menjadi Al-Quran selama Ramadan. Karena nanti ada skemanya dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir. Teman-teman sekalian yang ketiga. Insya Allah nanti ada pengumuman. Di pekan depan. Karena saya sedang menunggu dulu. Ya sempurna. Term aplikasi dan sebagainya. Yang akan saya umumkan. Itu akan ada bimbingan spesial nanti di situ. Sehingga terkurikulumkan. Pelajaran-pelajaran kita. Itu yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Dan atas support teman-teman. Khususnya di pembangunan pesantren. Alhamdulillah. Dari sepekan ke belakang. Sudah terkumpul 500 juta rupiah. Dari 7 miliar yang kita butuhkan. Ya sekarang sedang proses pembangunan. Saya sudah tunjukkan dari video-video yang disampaikan. Dan nanti insya Allah ada penjelasan khusus terkait dengan pesantren. Karena banyak yang bertanya. Bahkan ada yang datang ke sini orang tua dari luar pulau. Ingin menitipkan dan sebagainya. Nanti kita jelaskan. Bahwa begini konsepsi kita. Bahkan ada yang dari KB ke TK ke SD. Ini penyiapan. Sekarang insya Allah kita sedang ada finalisasi penyiapan lahan. Untuk yang tiket ma'ad. SMP SMA. Kalau sudah selesai kita masuk ke tahap masjid dulu. Nanti ini stepnya langsung naik. Insya Allah di tahun depan itu. Yang gedung untuk SD selesai. Tapi sudah berjalan yang SD. Sudah sampai kelas 2 mau kelas 3. Dan ini memang kurikulumnya. Kurikulum yang boleh jadi. Enggak didapatkan juga mungkin di sekolah-sekolah lain. Karena di sini kita memadukan ya. Jadi bagaimana kurikulum Dignas ini diisi dengan nilai-nilai. Al-Quran. Nilai hadith. Sampai juga optimalisasi di hafalannya. Ya 30 juz untuk SD. Dan wisudanya kita rencanakan di Mekah di Madinah. Nanti kita teruskan konsepsi pembekalan keulamaannya. Sehingga nanti bisa naik ke tahap-tahap berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan tetap membuka kepada teman-teman yang ingin berinvestasi akhirat di dalam konteks pembangunan pesantin ini. Ya baik dari level-levelnya sampai dengan level ketertingginya. Dan semoga itu menjadikan jariah bagi kita semua. Dan itu bukan punya saya. Karena itu nanti bernilai wakaf ibadah. Termasuk gedung ini dan sebagainya. Dan Anda mesti tahu bahwa fasilitas yang melekat kepada kami itu kami sudah jadikan wakaf. Ya untuk berdakwah. Sehingga nanti bisa ada yang meneruskan. Saya pun menyiapkan kadar-kadar ulama. Anak-anak kita yang belajar. Kita biayai. Mereka pulang. Ya nanti insya Allah bisa meneruskan kembali. Jadi ini terus-terus dan terus. Dan jaga. Mohon berdoa. Dan doakan saya supaya diikhlaskan oleh Allah SWT. Dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa dan memaafkan kesalahan kita semua. Terima kasih atas perhatian untuk malam ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali mendoakan untuk semuanya. Semoga Allah SWT nantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.